Tiba-tiba, Yu Huang muncul di depan Qin Fei yang tanpa peringatan apapun. Begitu dia muncul, dia menggunakan serangan secepat kilat. Dia mengangkat ekor ularnya seperti anak panah yang tajam, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Kamu Huang. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu berubah dan dia buru-buru mundur. Tapi Yu Huang juga seorang dewa palsu. Dan dia sudah lama berada di kastil. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri? Saat pemuda berpakaian putih itu mundur, ekor ular itu langsung menembus perut bagian bawahnya dengan suara, pembusan. Darah langsung muncrat seperti air mancur. Aura pemuda berpakaian putih itu juga dengan cepat melemah. Sudah ku bilang jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Kamu hanya tidak mendengarkan. Sekarang kamu sudah jatuh ke tangan kami. Qin Fei yang melangkah maju dan meraih pemuda berpakaian putih itu, menghela nafas tanpa daya. Yu Huang juga mencabut ekor ularnya, darah mengucur dari lukanya. Dia mencibir dan berkata, Kamu tidak menyangka aku akan bersama Qin Fei yang, kan? Apa yang sedang terjadi? Pemuda berpakaian putih itu memandang pria dan ular itu dan berkata dengan marah. Ini sangat sederhana. Akulah yang menyelamatkan Yu Huang. Saya juga melanggar teknik jiwa darah. Aku juga orang yang menghancurkan Divine Power Barrier. Adapun tanaman herbal di lembah, secara alami ada di tanganku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Apa? Kamu menghancurkan Divine Power Barrier dan menyelamatkannya? Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Mungkinkah naga api benar-benar mati di tanganmu? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan tidak percaya. Ya, naga api sudah mati, Qin Fei yang membunuhnya dengan tangannya sendiri. Itu karena kamu terlalu sombong dan meremehkan kemampuannya sehingga kamu berakhir seperti ini. Yu Huang mencibir. Bagaimana ini mungkin? Naga api itu sangat kuat. Siapa kamu? Pemuda berpakaian putih itu meraung. Siapa saya? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, saya hanyalah karakter kecil yang telah berjuang di ambang kematian begitu lama, jangan dimasukkan ke dalam hati. Membunuh naga api hanyalah masalah kecil. Yu Huang tidak bisa berkata-kata. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengambil kembalikan tong kian kun pemuda itu. Kemudian, dia melemparkannya ke Yu Huang dan berkata sambil tersenyum, lakukan apapun yang kamu mau dengannya. Jieji. Yu Huang melepaskan kekuatannya, menjebak pemuda berjubah putih itu di udara. Matanya dipenuhi dengan senyuman sinis. Tidak. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pemuda berpakaian putih itu panik dan berkata dengan tergesa-gesa. Demi kebaikanku sendiri. Yu Huang sedikit terkejut. Dia mengangkat ekornya dan langsung menancapkannya ke dada pemuda berbaju putih itu. Dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan membuatmu memohon kematian. Saya. Pemuda berpakaian putih itu memutar matanya dan tiba-tiba berkata, itu karena naga api. Naga api. Yu Huang tersenyum main-main, dan berkata, aku benar-benar ingin tahu, apa hubungan naga api jika kamu menyakitiku. Naga api diam-diam telah mengawasimu sejak lama, ingin menyakitimu. Setelah aku menerima berita itu, aku mengkhawatirkanmu. Itu sebabnya aku pergi mencarimu. Aku berencana untuk melukaimu dan menyembunyikanmu, agar kamu tidak dibunuh oleh naga api. Pemuda berpakaian putih itu berkata, seolah dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi selama seseorang tidak idiot, orang bisa mengatakan bahwa dia hanya mengada-ada. Karena dengan kekuatan naga api, membunuh Yu Huang sangatlah mudah. Tidak perlu diam-diam mengawasi Yu Huang dan mencari peluang. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika naga api benar-benar memiliki niat seperti itu, pemuda berpakaian putih itu bisa saja langsung memberitahu Yu Huang. Mengapa dia perlu membuat rencana untuk merusaknya? Ini adalah contoh klasik dari sikap tidak punya otak. Sekalipun dia ingin mengarang sesuatu, bukankah seharusnya dia membuat alasan yang lebih masuk akal? Ketika Yu Huang mendengar ini, dia berkata dalam kesadaran, jadi begitu, maka saya benar-benar harus berterima kasih dengan benar. Kata, terima kasih, di ucapkan dengan sangat keras, seolah-olah dia sedang mengertakkan gigi. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, tidak perlu, tidak perlu, kita semua adalah teman, saling membantu adalah hal yang benar. Apakah kamu masih mencoba memanfaatkanku? Baiklah, aku akan mengucapkan terima kasih yang setimpal sekarang. Yu Huang mengangkat ekornya dan meninju wajah pemuda berpakaian putih itu. Bodoh! Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, berbalik, dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa taskiankun. Dia sudah lama mendambakan taskiankun orang ini. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Ada berbagai macam tanaman obat di dalam taskiankun, dan ada harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya seperti buah ciptaan. Dan kejutan terbesarnya adalah sari api keempat, sari air kui, sari kayu kedua, sari bumi keenam, dan sari emas kedelapan. Dan jumlahnya banyak sekali. Ada ratusan untuk setiap jenis. Ini benar-benar harta karun yang besar. Seru Qin Fei yang... Jika harta karun ini ditempatkan di luar, itu pasti akan menyebabkan orang-orang dari kekaisaran Qin besar dan benua terlupakan memperebutkannya. Selain tanaman obat tersebut, ia juga menemukan ratusan seni pertempuran. Dan semuanya adalah seni pertarungan yang sempurna. Singkatnya, ada terlalu banyak harta karun di taskiankun ini, dan tidak mungkin untuk memilahnya dalam waktu singkat. Mungkin juga. Dia tidak ingin menyanyiakan upaya ini. Dia mengirim taskiankun ke kastil dan membiarkan dan Wang Cai membereskannya. Kemudian. Dia memandang pemuda berpakaian putih itu, dan ketika dia melihat penampilan menyedihkan pemuda berpakaian putih itu, bahkan dengan kepribadiannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara. Pemuda berpakaian putih, bagaimana dia masih manusia. Seluruh wajahnya terkoyak, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Tubuhnya juga berlumuran darah. Dia mengerang lemah, matanya penuh keputus asaan, seperti genangan lumpur, lumpuh dalam kehampaan. Namun meski begitu, Yu Huang tetap tidak melampiaskan amarahnya, menjadi gila dan kejam. Dewa palsu jatuh ke kondisi seperti itu, sungguh menyedihkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, menatap Yu Huang, dan berkata, apakah kamu tidak takut menyiksanya sampai mati? Kaisar ini awalnya ingin menyiksanya sampai mati. Lagi pula, dia adalah dewa palsu, bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Yu Huang mendengus dingin. Qin Fei yang bingung, bagaimana sebenarnya dia berencana menyakitimu? Mengapa kamu begitu membencinya? Memikirkan hal ini, hati kaisar ini dipenuhi amarah. Sekitar dua bulan lalu, jawab Wang Yao. Dia berpura-pura terluka parah dan datang ke wilayah kaisar ini, meminta kaisar ini untuk menyelamatkannya. Kata Yu Huang. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, kamu benar-benar menyelamatkannya. Kapan semua binatang menjadi begitu baik? Ini salahku karena khawatir. Dia mengatakan bahwa selama kaisar ini menyelamatkannya, dia akan membawa kaisar ini ke situs kuno. Situs kuno itu penuh dengan harta karun. Melihat bahwa dia sangat tulus dan tidak terlihat berbohong, kaisar ini menyelamatkannya. Awalnya, kaisar ini tidak sepenuhnya mempercayainya. Tetapi kemudian, selama masa pemulihannya, dia sangat tulus, dan kaisar ini perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan saya. Tetapi pada pagi hari ketiga, ketika kaisar ini tidak memperhatikan, dia tiba-tiba membunuh kaisar ini. Kemudian dia menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan kaisar ini. Baru pada saat itulah aku tahu bahwa dia menyukai tanaman obat di lembah dan ingin kaisar ini menjadi tunggangannya. Tentu saja, kaisar ini tidak akan menurut. Dia mencoba segalanya untuk menyiksa kaisar ini dan membuat kaisar ini berkompromi, tetapi kaisar ini lebih memilih mati daripada menyerah. Pada suatu hari, seorang wanita menerobos masuk ke dalam rumah. Kamu juga mengenal wanita ini. Dia adalah ratu hantu itu. Karena dia rakus akan kecantikan Permaisuri Roh, tapi dia takut Permaisuri Roh mengetahui wajah aslinya, jadi dia membuat ruang rahasia dan memenjarakan kaisar ini di dalamnya. Katakanlah, jika kamu menemui hal seperti itu, apakah kamu akan marah? Yu Huang berkata dengan muram. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian putih itu dan berkata dengan bingung, dengan kekuatanmu, sangat mudah bagimu untuk secara paksa mengambil Permaisuri Roh. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Karena dia mesum, dia ingin Permaisuri Roh menyerahkan dirinya padanya. Hanya dengan begitu dia akan merasa puas. Yu Huang berkata dengan jijik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa palsu yang bermartabat benar-benar melakukan hal yang begitu tercelah. Bahkan aku merasa malu padamu. Pemuda berpakaian putih memandang Qin Fei yang dan Yu Huang dengan kebencian. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan melompat dan mengutuk. Yu Huang menoleh dan menatap Qin Fei yang sambil bertanya, apakah kamu punya pil penyembuh? Biarkan dia meminumnya. Apa maksudmu? Qin Fei yang curiga. Yu Huang berkata, kaisar ini masih ingin menyiksanya untuk sementara waktu. Saya tidak bisa membiarkan dia mati begitu cepat. Tidak perlu. Faktanya, ada banyak cara untuk menyiksa orang. Mata Qin Fei yang berbinar. Ke arah mana? Yu Huang bertanya. Bukankah dia ingin kamu menjadi tunggangannya? Mengapa kamu tidak memberinya rasa obatnya sendiri? Kamu harus tahu bahwa bagi manusia, ditangkap oleh binatang buas dan menjadi hewan peliharaan mereka ribuan atau puluhan ribu kali lebih menyakitkan daripada penyiksaan. Qin Fei yang tertawa. Bajingan, kamu benar-benar membantu seekor binatang. Apakah kamu masih manusia? Ketika pemuda berpakaian putih mendengar ini, dia segera mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan meraung ke arah Qin Fei yang. Terkadang, binatang lebih bisa dipercaya daripada manusia. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Pemuda berpakaian putih itu tertawa dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Kamu seharusnya menjadi binatang. Kamu bukan manusia. Kamu masih bisa berteriak. Sepertinya cederanya tidak cukup serius. Qin Fei yang maju selangkah dan menamparkan wajah pemuda berpakaian putih itu dengan keras. Darah berceceran di mana-mana. Melihat kamu telah disiksa begitu parah oleh Yu Huang, aku tidak bermaksud untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan aku. Tapi mulutmu sungguh menyebalkan. Aku tidak akan enak badan jika tidak menamparmu. Qin Fei yang menamparnya lagi. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Pemuda berpakaian putih itu merasakan sakit yang menyayat hati, tapi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Saat kamu menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanku, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu tidak bergerak seperti babi mati sekarang? Ayo, ayo, ayo. Aku akan memberimu kesempatan. Bertarunglah denganku secara adil dan jujur. Jika kamu bisa menyentuh satu jari pun dari jariku, aku akan menjadi cucumu. Qin Fei yang mencibir. Matanya sangat menghina. Pemuda berpakaian putih itu sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Budidaya yang satu masih utuh sedangkan budidaya yang lain telah hilang. Mungkinkah ini disebut adil dan jujur? Jelas sekali dia menindasnya. Jika dia memiliki kemampuan, mengapa tidak menunggu sampai lautan ki miliknya pulih? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Qin Fei yang... Bangun! Di mana kesombonganmu? Lihatlah dirimu, bahkan seekor anjing pun lebih baik darimu. Tidak-tidak. Menggunakan anjing sebagai analogi merupakan penghinaan terhadap anjing. Melihat pemuda berpakaian putih itu tidak berbicara, Yu Huang memukulnya lagi. Kali ini, dia benar-benar terdiam. 1542. Yu Huang sepertinya telah melampiaskan amarahnya. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Saran Anda barusan sangat bagus. Saya kebetulan ingin memiliki hewan peliharaan manusia. Ayo lakukan apa yang Anda katakan. Qin Fei yang diam-diam senang saat mendengar ini. Dia tidak takut Yu Huang tidak setuju. Saat ini, tim kecil mereka tidak memiliki dewa palsu. Dan Yu Huang kebetulan mengisi kekosongan ini. Faktanya, Qin Fei yang juga berpikir untuk menggunakan segel budak untuk mengendalikan Yu Huang ketika dia tidak memperhatikan. Tetapi ketika dia mengetahui dari Yu Huang bahwa pemuda berkulit putih mengendalikannya, Qin Fei yang dengan tegas menolak gagasan ini. Yu Huang ini adalah orang yang bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak takut dengan kekerasan. Kalau mau dipaksakan, lebih baik mati daripada menyerah. Oleh karena itu, jika dia ingin mempertahankan Yu Huang di sisinya, dia harus mencari cara yang lebih lembut. Pemuda berkulit putih adalah kunci dari metode ini. Pertama, bagaimana pemuda berkulit putih menjadi hewan peliharaan manusia? Tentu saja, dia harus menggunakan kontrak untuk mengendalikannya. Misalnya saja teknik jiwa darah dan segel budak. Yu Huang seharusnya tidak memiliki kontrak seperti itu. Orang yang pada akhirnya akan mengendalikan pemuda berkulit putih adalah Qin Fei Yang. Setelah mengendalikan pemuda berkulit putih, pemuda berkulit putih harus mengikutinya. Jika Yu Huang ingin pemuda berkulit putih itu menjadi hewan peliharaannya, dia harus tetap berada di sisinya. Adapun pemuda berkulit putih. Meski karakternya kurang baik dan mentalitasnya sedikit mesum, tak bisa dipungkiri kalau kekuatannya lumayan. Setelah membawanya di bawah komandonya dan sedikit membatasinya, dia pasti akan sangat membantu di sisinya. Tentu saja. Qin Wen Tian tidak punya cara untuk memastikan apakah Yu Huang telah memahami seni roh darah atau tidak. Dia harus menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang menatap Yu Huang dan bertanya, apakah kamu punya cara untuk mengendalikannya? Bagaimanapun, dia tidak akan bersedia menjadi hewan peliharaanmu. Tidak. Yu Huang menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang diam-diam bersuka cita. Yu Huang tidak punya cara untuk mengendalikan pemuda berkulit putih itu. Kemudian, dia bisa melanjutkan sesuai rencananya. Sementara itu, mendengar perkataan Yu Huang, mata pemuda berpakaian putih itu dipenuhi dengan ejekan. Dia bahkan tidak punya cara untuk mengendalikannya, namun dia ingin dia menjadi peliharaannya. Lelucon yang luar biasa. Saya punya ide. Tapi tiba-tiba, suara Qin Fei Yang terdengar. Hem. Pemuda berkulit putih memandang Qin Fei Yang dengan heran. Yu Huang juga memandangnya dengan curiga dan bertanya, metode apa? Segel perbudakan yang aku kuasai adalah teknik rahasia tingkat dewa. Itu bahkan lebih kuat daripada teknik jiwa darah. Saya tidak hanya bisa mengendalikan jiwanya, saya juga bisa mengintip pikiran batinnya. Terlebih lagi, di dunia ini, hanya ada dua orang yang mampu menghilangkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Dua orang yang mana? Yu Huang bertanya. Qin Fei Yang berkata, salah satunya secara alami adalah saya. Yang lainnya saat ini berada pada keajaiban tingkat kedua. Yang disebut yang lain tentu saja adalah nyonya misterius. Murid Yu Huang menyusut. Mereka yang bisa memasuki level kedua pastilah dewa palsu atau dewa perang. Qin Fei Yang berkata lagi, orang ini telah kehilangan kultivasinya. Mudah bagi saya untuk mengendalikannya, tapi... Tapi apa? Yu Huang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba menarik kembali kata-katanya dan menundukkan kepalanya. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Yu Huang curiga. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan menatap Yu Huang, lalu berkata, saya tidak akan mempermainkan Anda. Sejujurnya, saya sebenarnya ingin Anda tinggal dan membantu saya. Seperti kata pepatah, perlakukan orang dengan tulus dan lakukan sesuatu dengan tulus. Hanya ketulusan yang bisa ditukar dengan kepercayaan. Khususnya bagi dewa palsu seperti Yu Huang, bermain trik hanya akan menimbulkan rasa jijik pihak lain. Eh... Yu Huang tercengang. Adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Qin Fei Yang sangat gugup. Dia tidak tahu apakah keputusan mendadak ini benar atau salah. Sesaat kemudian, Yu Huang akhirnya memecah keheningan dan berkata, Kaisar ini ingin mendengar pemikiran Anda yang sebenarnya. Apakah Anda ingin Kaisar ini tinggal dan membantu Anda, atau Anda ingin Kaisar ini mengikuti Anda selamanya? Tolong aku. Tentu saja, jika kamu bisa tinggal selamanya, itu yang terbaik. Kata Qin Fei Yang. Yu Huang berkata, Jadilah pelayanmu. Tidak-tidak-tidak. Bagiku, entah itu binatang atau manusia, tidak akan pernah ada kata, pelayan, yang ada hanyalah teman dan partner. Saya percaya ini, Anda juga melihatnya di kastil. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya. Yu Huang terdiam lagi. Qin Fei Yang diam-diam menghela nafas lega. Yu Huang tidak langsung bersikap bermusuhan, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dengan kesan bagus, ada peluang. Waktu berlalu nafas demi nafas. Di bawah penantian Qin Fei Yang, mata Yu Huang berbinar. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kaisar ini belum pernah melihat manusia sepertimu. Kamu nyata dan tidak sombong. Qin Fei Yang tersenyum. Hanya untuk ini, Kaisar ini sangat menghargaimu. Oke. Kaisar ini akan setuju untuk tinggal dan membantumu. Ini juga untuk membalas anugerah penyelamatan hidupmu. Kata Yu Huang. Selamat datang di keluarga besar ini. Qin Fei Yang berkata dengan gembira. Jangan terlalu senang. Kaisar ini hanya mengatakan untuk tinggal sementara. Aku tidak mengatakan untuk mengikutimu selamanya. Kata Yu Huang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Selama kamu bisa tinggal, aku memiliki kepercayaan diri untuk membiarkanmu tinggal selamanya. Sangat percaya diri. Yu Huang terkejut. Dan Qin Fei Yang mengangguk. Yu Huang dengan nada mengejek berkata, Kalau begitu, permaisuri ini ingin menunggu dan melihat solusi apa yang kamu punya. Qin Fei Yang tersenyum. Tangannya membentuk segel. Segel perbudakan muncul dan menyerbu kepala pemuda berpakaian putih seperti kilat. Pemuda berwajah putih itu tiba-tiba terdistorsi oleh rasa sakit, dan dia meratap dalam diam. Segera. Meterai perbudakan telah selesai. Qin Fei Yang mengeluarkan pil laut spiritual dan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut pemuda berkulit putih itu. Apakah kamu yakin segel perbudakan ini dapat mengendalikannya sepenuhnya? Yu Huang bertanya, sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya. Ia paling mengetahui arti dari dewa palsu. Jika tidak hati-hati, ia akan terjerumus ke dalam kutukan abadi. Terutama orang yang jahat dan tercelah seperti pemuda berkulit putih. Tidak mungkin menjamin bahwa dia akan melakukan sesuatu yang gila yang akan membuat orang putus asa. Jangan khawatir. Selama dia berani memiliki niat buruk sedikitpun, aku akan segera menghapus jiwanya sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Qin Fei Yang mencibir. Melihat Qin Fei Yang begitu percaya diri, Yu Huang tidak berkata apa-apa lagi. Qin Fei Yang melirik pemuda berbaju putih, lalu menatap Yu Huang dan berkata, melihat lukanya, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Mengapa kalian tidak pergi ke kastil dulu, dan aku akan berjalan-jalan sendirian untuk memahami situasinya. Baiklah. Yu Huang mengangguk. Setelah mengirim Yu Huang dan pemuda berbaju putih ke kastil, Qin Fei Yang melirik hutan di sekitarnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menukik ke bawah, menghilang ke dalam hutan. Segera. Di hutan, dia menemukan tanaman obat yang sangat berharga, rumput suanyang, dan berumur 10 ribu tahun. Ketika dia menemukan ramuan obat seperti itu, dia secara alami tidak akan melepaskannya dan mencabutnya. Mengaum. Secepatnya. Dia melihat binatang buas lainnya. Itu adalah kera yang kejam, tinggi tubuhnya lebih dari 10 meter. Ia berdiri di puncak gunung besar, memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya, terus-menerus mengaum. Dan budidayanya telah mencapai puncak ranah kaisar perang bintang 9. Setelah melihat kera yang kejam itu, Qin Fei Yang menjadi sangat berhati-hati. Setelah itu, dia menemukan banyak tanaman obat. Seluruh tubuhnya berumur 10 ribu tahun. Misalnya pohon kaca api merah, ginseng darah, bunga sembilan matahari, rumput yin yang mendalam, dan lain sebagainya. Tapi dibandingkan dengan tanaman obat ini, binatang buas di sini bahkan lebih mengejutkannya. Tingkat budidaya terendah dari binatang yang diatemui adalah kaisar perang bintang 9, dan ada banyak sekali keberadaan alam puncak. Ini terlalu mengerikan. Tempat apa sebenarnya ini? Itu hanyalah zona terlarang. Siapa yang berani menginjakan kaki di dalamnya? Lebih-lebih lagi, pegunungan ini sangat luas. Setelah setengah hari, dia masih belum bisa melihat akhirnya. Sedangkan untuk orang-orang, tidak perlu membicarakan mereka. Dia bahkan tidak melihat bayangan apapun. Akhirnya, dia kembali ke alun-alun tempat pintu batu itu berada. Dan, tiba-tiba, Qin Fei Yang menemukan beberapa jejak kaki di sisi kanan alun-alun. Tunggu. Sepertinya aku belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Kenapa ada jejak kaki? Mungkinkah ada seseorang yang pernah ke sini? Qin Fei Yang terkejut dan dengan cepat mendarat di samping jejak kaki itu. Setelah membandingkannya, itu memang bukan jejak kakinya. Dia melambaikan tangannya lagi, dan pemuda berkulit putih muncul di sampingnya. Setelah setengah hari pemulihan, pemuda di Laut Ki Putih itu telah pulih. Luka luar di tubuhnya juga hampir pulih. Namun ekspresinya masih sangat lemah. Setelah beberapa perbandingan, dia terkejut saat mengetahui bahwa jejak kaki tersebut bukan milik pemuda berkulit putih. Benar-benar ada seseorang. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan mengamati hutan di sekitarnya, matanya penuh kewaspadaan. 1543 Namun, setelah mengamati beberapa saat, Qin Fei Yang tidak mendengar apapun di hutan. Dia mengerutkan kening dan memanggil serigala bermata putih, berkata, Bau di sini. Apakah ada bau? Serigala bermata putih menutup matanya, mengendus, dan mengerutkan kening. Kemudian, ia mengidentifikasi dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, ada bau Mu Qing dan Su Ge Ming Yang di sini. Apa? Su Ge Ming Yang belum mati. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan dia menatap serigala bermata putih dengan heran. Serigala bermata putih berkata, saya tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum, tapi memang ada baunya. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, aku membakar seluruh daging dan darahnya menjadi abu. Bagaimana dia bisa hidup kembali seperti itu? Qin Fei Yang diliputi emosi, dan dia tidak dapat mempercayainya. Bisakah seseorang yang terbakar menjadi abu hidup kembali? Kamu pasti bercanda. Pemuda berbaju putih itu bergumam dalam hatinya. Aku tidak bercanda denganmu. Saat itu, di wilayah Raja Serigala Emas, aku membakarnya menjadi abu. Karena saya khawatir kecelakaan seperti itu akan terulang kembali. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu benar-benar mengintip ke dalam pikiranku? Pemuda berbaju putih itu tercengang. Dia awalnya mengira Qin Fei Yang hanya membuatnya takut, tapi dia tidak menyangka itu benar. Segel budak ini terlalu menantang surga. Qin Fei Yang memandang pemuda berpakaian putih itu dan berkata, jadi sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Saya tidak berani, saya tidak berani. Pemuda berbaju putih itu melambaikan tangannya berulang kali, wajahnya penuh ketakutan. Mengintip ke dalam pikirannya, di masa depan di depan Qin Fei Yang, bukankah itu sama dengan melepas pakaiannya dan tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun? Apakah kamu punya rahasia? Kata Qin Fei Yang. Tidak-tidak. Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak, apa yang kamu takutkan? Qin Fei Yang meliriknya dengan dingin, lalu menatap serigala bermata putih dan bertanya, apakah Suge Ming Yang dan Mu King datang bersama? Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berkata, aroma Suge Ming Yang lebih redup daripada aroma Mu King. Mereka mungkin datang satu demi satu. Qin Fei Yang bertanya, bisakah Anda mengetahui sudah berapa lama mereka berada di sini? Serigala bermata putih berkata, saya hanya bisa memberikan perkiraan kasar, sekitar dua jam yang lalu. Bagaimana mereka bisa masuk? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun Huolong telah terbunuh, suhu lautan api sudah cukup untuk menghentikan siapapun yang berada di bawah alam semi-divinity untuk melangkah lebih jauh. Dengan bantuan Mu Tian Yang, Mu King lebih mudah menjelaskannya. Tapi bagaimana Suge Ming Yang bisa masuk? Mungkinkah? Mata Qin Fei Yang bergetar. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang berkata, setiap kali Suge Ming yang terbunuh, budidayanya akan melonjak. Mungkinkah dia telah menerobos ke alam dewa palsu kali ini? Bagaimana mungkin? Bahkan dewa palsu pun harus memahami makna mendalam menjadi dewa. Kata Serigala bermata putih. Belum tentu. Ada banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu luas. Mungkin tidak hanya ada satu cara untuk berkultivasi. Lagi pula, kebangkitannya dari kematian sangatlah aneh. Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih menganggup dan sepertinya masuk akal. Dia berkata, apapun yang terjadi, Anda harus berhati-hati di masa depan. Kedua orang ini pasti memiliki niat buruk. Pemuda berbaju putih bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah Mu King dan Suge Ming Yang? Mengapa kamu begitu gugup? Seseorang harus mengetahuinya. Pria di depannya adalah karakter kejam yang bahkan bisa membunuh naga api. Betapa mengerikannya metodenya jika dia takut padanya. Serigala bermata putih mendengus dingin, menghadapi seseorang yang dapat mengetahui posisimu kapan saja dan orang yang tidak dapat dibunuh, jika itu kamu, apakah kamu akan gugup? Pasti gugup. Kata pemuda berbaju putih. Itu dia. Wolf King memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang memandang pemuda berkulit putih dan bertanya, momong-momong, siapa namamu? Pemuda berbaju putih berkata, pohon willow. Qin Fei Yang berkata, ceritakan padaku situasinya di sini. Oke. Pemuda berbaju putih itu mengangguk, melirik ke pegunungan di sekitarnya, dan berkata, tempat ini disebut negeri iblis. Kecuali dewa palsu, tidak ada yang berani menginjakan kaki di sini. Negeri iblis. Qin Fei Yang bergumam. Tingkat bahaya tempat ini memang layak untuk menyandang nama ini. Negeri iblis menempati jutaan mil daratan, dan lokasi kami saat ini berada di tengah negeri iblis. Di sini, ada harta karun dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada juga banyak binatang buas. Khususnya di area pusat ini, budidaya binatang buas umumnya berada pada tingkat kaisar perang bintang 9. Bahkan ada 10 monster tingkat dewa palsu yang mengintai di pegunungan ini. Kata pohon willow. 10. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Karena ada banyak tumbuh-tumbuhan dan monster tingkat dewa palsu di sini, mengapa kamu sampai mencari masalah dengan Yu Huang? Bukankah ini berarti menyerahkan apa yang sudah dekat? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ada dua alasan. Pertama, aku ingin keluar dan melihat-lihat. Kedua, 10 binatang tingkat dewa palsu di sini sangat bersatu. Aku tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Pemuda berbaju putih itu tersenyum pahit. Mau keluar dan melihat-lihat. Serigala bermata putih curiga. Apakah kamu tahu? Tidak hanya binatang buas di sini, tapi juga manusia. Mari kita katakan dengan cara lain. Ini adalah dunia manusia, tapi ini adalah dunia manusia di dalam keajaiban. Tidak terhubung dengan dunia luar. Kata pemuda berbaju putih. Memang ada penduduk asli di sini. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Orang-orang di sini bukan penduduk asli. Dan tidak ada penduduk asli dalam keajaiban itu. Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Pemuda berbaju putih berkata, artinya orang-orang di sini dulunya berasal dari dunia luar. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dari mana asalnya? Benua yang terlupakan atau Kekaisaran Qin Besar? Serigala bermata putih bertanya. Ada orang-orang dari kedua benua, tapi tidak ada orang dari Kekaisaran Qin Besar di sini. Ketika keajaiban dibuka terakhir kali, ada beberapa orang dari Kekaisaran Qin Besar yang masuk, tetapi pada akhirnya, orang-orang dari Kekaisaran Matahari Surgawi mendengar berita itu dan bergegas, membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata pemuda berbaju putih. Kekaisaran Matahari Surgawi. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan berkata dengan heran, apakah Anda benar-benar dari Kerajaan Matahari Surgawi? Tentu saja. Orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi memerintah di sini, dan fondasi mereka cukup menakutkan. Pemuda berbaju putih itu mengangguk. Serigala bermata putih berkata dengan heran, Qin Zi kecil, apa yang terjadi? Mengapa Kerajaan Matahari Surgawi ada dalam keajaiban? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang melihatnya tanpa daya dan berkata kepada pemuda berbaju putih, cepat beri tahu kami. Tidak ada yang tahu berapa lama keajaiban itu ada. Dan setiap kali keajaiban terbuka, banyak orang bergegas masuk satu demi satu. Tetapi banyak dari orang-orang ini yang sebenarnya belum mati. Setelah keajaiban ditutup, kekuatan aturan keajaiban akan mengirim semua orang yang masih hidup ke sini. Semua orang berkembang biak di sini, generasi demi generasi, dan akhirnya menciptakan dunia manusia. Saat ini, menurut statistik, ada 500 hingga 600 juta orang di sini. Kata pemuda berbaju putih. Sangat banyak Qin Fei Yang tercengang. Ya, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Jadi begitu. Kekaisaran Qin Besar baru berdiri selama 10 ribu tahun, jadi tidak ada orang dari Kekaisaran Qin Besar di sini. Adapun mereka yang dibunuh oleh Kerajaan Matahari Surgawi, mereka seharusnya datang bersama para leluhur. Dan menurut catatan kuno, Kerajaan Matahari Surgawi telah ada selama 100 ribu tahun. Jadi ada banyak orang dari Kerajaan Matahari Surgawi di sini. Qin Fei Yang berkata dalam kesadarannya. Serigala bermata putih memandang pemuda berbaju putih dan bertanya, lalu kamu berasal dari benua mana? Benua yang terlupakan. Kata pemuda berbaju putih. Benua yang terlupakan. Kamu bukan dari menara utama, kan? Qin Fei Yang terkejut. Menara utama. Tidak, tidak, tidak. Saat aku memasuki keajaiban, menara utama tidak ada di benua yang terlupakan. Saat itu, faksi yang menguasai benua terlupakan disebut Neterhal, dan saya adalah anggota Neterhal. Kemudian, ketika orang-orang dari menara utama datang ke sini, saya mengetahui bahwa Neterhal telah digantikan oleh menara utama. Pemuda berbaju putih itu menghela nafas. Bahkan lebih tua dari menara utama. Orang ini adalah fosil hidup. Qin Fei Yang bertanya dengan tidak percaya, apakah ada orang dari menara utama di sini? Ya, pemuda berbaju putih itu mengangguk. Lalu kenapa Neterhal tidak mencari masalah dengan mereka? Bagaimanapun, itu adalah menara utama yang menggantikan Neterhal saat itu. Kata Qin Fei Yang. Meskipun zaman telah berubah, dan tidak ada faksi yang dapat menyatukan benua untuk waktu yang lama, masih ada kebencian di hati mereka. Saat itu, Neterhal mengejar kelompok pertama orang dari menara utama yang datang ke sini. Tetapi orang-orang dari menara utama sangat pintar. Setelah memahami situasi di sini, mereka bergabung dengan faksi super. Bahkan Ola Neter dan Kerajaan Matahari Surgawi tidak berani memprovokasi faksi ini. Kata pemuda berbaju putih. Fraksi apa yang begitu kuat? Qin Fei Yang terkejut. Liga Fangu. Pemuda berbaju putih mengucapkan kata demi kata. Matanya dipenuhi ketakutan. Serigala bermata putih bertanya dengan curiga, apa itu Liga Fangu? Liga Fangu telah ada lebih lama daripada Neterhal dan Kekaisaran Matahari Surgawi. Hanya ada sedikit orang di dalamnya, tapi semuanya pernah menjadi eksistensi yang mendominasi suatu wilayah. Selain Liga Fangu, ada faksi super lainnya, Istana Fengtian. Fondasi kedua faksi ini hampir sama. Mengenai situasi spesifiknya, ini sangat rumit. Saya rasa saya tidak akan bisa menjelaskan semuanya dalam tiga hari tiga malam. Kamu akan perlahan memahaminya jika kamu sudah lama berada di sini. Kata pemuda berbaju putih. 1544 Setelah merenung sebentar, Qin Fei yang memandang pohon wilau dan bertanya dengan curiga, karena semua orang masih hidup, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk meninggalkan keajaiban? Tidak ada cara untuk pergi. Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Kenapa kita tidak bisa pergi? Qin Fei yang bingung. Pemuda berbaju putih memandang kedaratan luas dan menghela nafas, alasannya terletak di tempat ini. Bisakah kamu memberitahu kami secepatnya? Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Desak Serigala bermata putih. Ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh pencipta keajaiban. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat tinggal bagi orang-orang seperti kita yang tidak bisa meninggalkan keajaiban pada waktunya. Tapi di saat yang sama, tempat ini juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Pemuda berbaju putih berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan apa? Serigala bermata putih bertanya. Kami menyebutnya kekuatan iblis. Kekuatan iblis ini secara bertahap akan menyatu ke dalam tubuh kita dan bahkan jiwa kita. Ketika kekuatan iblis sepenuhnya merasuki tubuh dan pikiran kita, kita akan terjebak di sini selamanya. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan cemas. Kekuatan iblis. Qin Fei yang bergumam, matanya penuh ketakutan. Serigala bermata putih melihat ke arah gerbang batu di bawah dan mengerutkan kening, maksudmu, siapapun yang memasuki tempat ini tidak akan pernah bisa keluar melalui gerbang batu ini lagi. Ya. Selain pembatasan kekuatan iblis, dulu ada naga api yang menjaga gerbang batu. Begitu seseorang ketahuan pergi, dia akan segera membunuh mereka. Meskipun naga api telah dibunuh olehmu, aku yakin penjaga baru akan segera muncul. Kata pemuda berbaju putih. Qin Fei yang bertanya, apa yang akan terjadi jika kamu memaksakan diri keluar dari keajaiban? Jika kamu memaksakan diri untuk keluar dari keajaiban, penjaga keajaiban tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan iblis yang telah menyatu ke dalam tubuhmu akan mencabik-cabikmu. Beberapa orang telah mencoba sebelumnya, tapi tanpa kecuali, jiwa mereka semua berakhir hancur. Kata pemuda berbaju putih. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka konsekuensinya begitu mengerikan. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan memandang pemuda berpakaian putih dengan tidak ramah, itu tidak benar. Karena kamu terjebak di sini dan tidak bisa keluar, bagaimana kamu bisa keluar? Mungkinkah kekuatan iblis abis belum menyatu denganmu? Ini salahku karena tidak menjelaskan semuanya. Setelah menyatu dengan kekuatan iblis, meskipun aku tidak bisa meninggalkan kehancuran ilahi, aku bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi waktu terbatas. Dan premisnya adalah kamu berhasil menyelinap keluar dari bawah hidung naga api. Kata pemuda berpakaian putih itu. Waktu terbatas. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Mereka yang terikat oleh kekuatan iblis hanya bisa tinggal di luar paling lama tiga bulan. Setelah tiga bulan berlalu, jika kamu tidak kembali ke sini, kamu masih akan dibunuh oleh kekuatan iblis. Kata pemuda berpakaian putih itu. Qin Shi kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan iblis itu pasti sudah memasuki tubuh kita. Jika kami tahu, kami tidak akan masuk. Serigala bermata putih melolong. Tenang. Qin Fei yang memelototinya dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pohon willow? Kekuatan iblis perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh kita, tidak sekaligus. Ya. Proses penggabungan dengan kekuatan iblis akan memakan waktu setengah tahun. Dengan kata lain. Kamu harus meninggalkan tempat terkutuk ini dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya seperti aku, tidak dapat kembali ke kekaisaran Qin besar. Kata pemuda berpakaian putih itu. Mendengar ini, Serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik dan paling bijaksana. Karena naga api sudah mati, tidak ada yang menjaga di luar sekarang. Dan begitu wali baru dikirim, bahkan jika kekuatan iblis belum menyatu denganmu, wali itu tidak akan membiarkanmu pergi. Kata pemuda berpakaian putih itu. Qin Fei yang berkata dengan acu-ta'acu, bahkan jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan melepaskan segel budakmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu harus melakukan ini? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan marah. Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang aku lakukan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang kamu ketahui dengan jujur. Kata Qin Fei yang. Oke, oke, oke. Aku sudah bicara terlalu banyak. Pemuda berpakaian putih itu menganggup dan berkata dengan enggan, aku tidak membuatmu takut. Meskipun ini adalah dunia kecil, di mata kami, ini adalah sangkar. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Sangkar? Ya. Qin Fei yang bergumam sambil mengamati ruang di sekitarnya. Matanya berkedip. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Qin Fei yang melirik pohon willow dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Saya. Pemuda berpakaian putih itu merasa bersalah. Namun, dia hanya bergumam di dalam hatinya, apa bedanya? Qin Fei yang membuang muka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu sudah mengetahui identitasku? Ya. Pemuda berpakaian putih itu menganggup. Apakah karena darah naga ungu emas? Kata Qin Fei yang. Ya. Meskipun leluhurmu adalah bintang yang sedang naik daun dan belum pernah ke sini sebelumnya, semua orang di sini tahu nama Kaisar Qin. Saat aku melihatmu memiliki darah naga ungu emas, ku rasa kamu pasti keturunan Kaisar Qin. Kata pemuda berpakaian putih itu. Qin Fei yang berkata, Nenek moyang saya belum pernah ke sini sebelumnya. Tempat ini juga terisolasi dari dunia. Bagaimana Anda tahu? Pemuda berpakaian putih berkata, terakhir kali keajaiban terbuka, orang-orang dari pagoda utama dan kekaisaran Tianyang masuk. Mereka mengatakannya. Jadi seperti itu. Qin Fei yang menganggup menyadari. Terakhir kali keajaiban terbuka adalah 10 ribu tahun yang lalu. Saat itu, Nenek moyangnya sudah bangkit dan terkenal. Di hadapan orang yang begitu berbakat, wajar jika orang-orang dari pagoda utama dan kekaisaran Tianyang datang ke sini. Namun, dia yakin Willow Tree menyembunyikan sesuatu darinya. Dia memandang pemuda berpakaian putih itu dan berkata, karena kamu sudah mengetahui identitasku, kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Apa tujuanmu? Dan apa yang disebut penelitian? Itu seharusnya hanya kedok. Tidak-tidak-tidak. Penelitian ini nyata. Saya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat menggunakan darah naga ungu emas untuk mengubah Yu Huang menjadi naga dewa ungu emas. Adapun untuk tidak mengungkapkan identitasmu. Pemuda berpakaian putih itu terdiam dengan wajahnya yang penuh kepanikan. Mata Qin Fei yang berkilat dingin dan berkata, itu karena orang-orang dari kekaisaran Tianyang. Bagaimana Anda tahu? Pemuda berpakaian putih itu memandang Qin Fei yang dengan heran, tapi kemudian dia tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa melupakan segel budak? Itu benar. Itu karena orang-orang dari kekaisaran Tianyang. Saat itu, orang-orang dari kekaisaran Tianyang menyebarkan berita tersebut. Di masa depan, setiap kali keajaiban terbuka, selama Anda bertemu orang-orang dari kekaisaran Qin besar, selama Anda membawa mereka kepada mereka, Anda akan menerima hadiah yang besar. Kata pemuda berpakaian putih itu. Jadi, kamu akan membawaku untuk menerima hadiahnya. Itu benar. Siapapun dari kekaisaran Qin besar dapat menerima hadiah yang besar. Aku, yang memiliki darah naga ungu emas, pasti lebih berharga. Qin Fei yang mencibir. Tidak seperti itu. Aku adalah dewa palsu dan tetua pavilion neter. Kenapa aku harus peduli dengan hadiah mereka? Tolong jangan hina aku lagi. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan marah. Seorang tetua dari pavilion neter. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak menyangka orang ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dia berkata, Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Saya juga tidak tahu. Namun, karena kamu memiliki darah naga ungu emas, kamu pasti sangat berguna bagi pavilion neter. Jadi, aku akan membawamu kembali dan menyerahkanmu kepada master pavilion. Kata pemuda berpakaian putih itu. Terima kasih atas pujianmu. Namun, saya khawatir Anda tidak menyangka bahwa Anda akan mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Qin Fei yang mencibir. Saya tidak menduganya. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pahit. Serigala bermata putih bertanya, Qin si kecil, apakah menurutmu Mu Tianyang tahu bahwa ada orang-orang dari kekaisaran Tianyang di sini? Ini. Qin Fei yang ragu-ragu. Sepertinya tidak ada cara untuk memastikannya. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, Apakah Mu Tianyang yang Anda bicarakan adalah kaisar terakhir kekaisaran Tianyang? Kaisar terakhir. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih tercengang. Namun, mereka mengerti setelah memikirkannya. Kekaisaran Tianyang dihancurkan oleh Mu Tianyang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kaisar terakhir. Ya. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, Kamu juga kenal dia? Jadi itu benar-benar dia. Kupikir kebetulan kita punya nama yang sama. Saya pernah mendengar tentang Mu Tianyang ini. Dia adalah penguasa yang sangat kejam, tapi saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saya yakin. Kata pemuda berpakaian putih itu. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Apakah itu berarti kamu tidak tahu? Kalau begitu, Qin Zi kecil, bisakah kita membuat rencana yang bagus? Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Qin Fei yang dengan senyuman licik. Sebuah rencana. Qin Fei yang terkejut. Orang ini pasti memikirkan ide jahat untuk menyiksa Mu Tianyang lagi. Dia menggoda, siapa yang baru saja ingin pergi. Serigala bermata putih terkekeh dan berkata, Yah, aku baru saja menemukan sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba aku menjadi bersemangat. Qin Fei yang berkata, Dengan kata lain, Kamu tidak mau pergi. 1545 Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita melakukannya? Mu Tianyang tidak tahu, kan? Kami akan menggunakan poin ini untuk membiarkan Mu Tianyang membunuh mereka semua. Kalau begitu kita akan memberitahu Mu Tianyang bahwa ini semua adalah orang-orang dari Kekaisaran Tianyang, dan dia pasti akan menjadi gila. Katakan padaku, bukankah ini menyenangkan? Serigala bermata putih tertawa sinis. Cukup kejam. Pemuda berpakaian putih di samping mendengarkan dengan gentar dan rasa dingin merambat di punggungnya. Menggunakan Mu Tianyang untuk menghadapi orang-orang Kekaisaran Tianyang, apa yang lebih kejam dari ini? Setelah Qin Fei yang mendengar ini, dia merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, ini memang menyenangkan. Selesai. Dengan lambayan tangannya, Yuhu Wang muncul. Begitu Yuhu Wang muncul, dia memandang pohon willow dengan arogan dan berteriak, manusia hewan peliharaan, berlututlah di tanah untuk Kaisar ini. Pemuda berpakaian putih itu segera mengerutkan kening. Apa? Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata Tuanmu, apakah kamu mencari kematian? Yuhu Wang berkata dengan marah. Pemuda berpakaian putih memandang Qin Fei yang, matanya penuh permohonan. Orang yang memperbudaknya adalah Qin Fei Yang, jadi itu masih tergantung pada niat Qin Fei Yang. Jangan lupakan identitasmu saat ini. Tentu saja. Kamu juga punya kesempatan untuk lepas dari nasib menjadi manusia peliharaan, tapi itu tergantung performamu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Pemuda berpakaian putih itu segera menundukkan kepalanya tanpa daya. Sial, sepertinya kamu tidak bisa mendengar kata-kata Kaisar ini. Melihat dia tidak berbaring, Yuhu Wang menjadi marah. Dia mengangkat ekornya dan mencambuk punggung pemuda berpakaian putih itu. Dalam sekejap, pakaiannya robek dan dagingnya terkoyak. Kekuatan mengerikan itu langsung membantingnya ke tanah. Yuhu Wang tersenyum bangga dan melingkari kepala pemuda berbaju putih itu. Dia berkata, Jika kamu adalah hewan peliharaan, kamu harus sadar bahwa kamu sedang dimanjakan. Jika kamu tidak mendengarkanku, itu tidak akan semudah mencambukmu. Wajah pemuda berjubah putih itu berubah menjadi hijau dan merah. Ekspresinya sangat jelek, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan penghinaan ini. Yuhu Wang menatap Kinfei Yang dan bertanya, Mengapa kamu memanggilku keluar? Kinfei Yang berkata, Mu Qing dan Mu Tian yang seharusnya belum meninggalkan negeri iblis. Kamu dan pohon willow harus membuat keributan, semakin besar semakin baik, dan memancing mereka. Tidak masalah. Yuhu Wang menganggup dan berteriak, Manusia hewan peliharaan, apakah kamu tidak mendengar? Apakah Anda ingin Kaisar ini mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Tidak perlu, tidak perlu. Kata pemuda berbaju putih. Kemudian, dia terbang ke langit bersama Yuhu Wang. Yuhu Wang melompat dan melayang di depan pemuda berjubah putih itu. Dia berkata, Kamu bisa bertahan, tapi kamu tidak diperbolehkan melawan. Pemuda berjubah putih itu tertegun dan langsung terbakar amarah. Dia meraung, Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi karung tinju yang bisa kamu pukul? Jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika Kaisar ini mengganggumu? Yuhu Wang mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengancamku dengan segel budak. Mari kita bertarung secara adil dan jujur. Pemuda berjubah putih itu menahan amarahnya dan berteriak. Jujur dan adil. Saat kamu bersekongkol melawan Kaisar ini, kenapa aku tidak melihatmu bersikap adil dan jujur? Orang tercelah sepertimu tidak layak melawan Kaisar ini dengan adil, mengerti. Yuhu Wang berkata dengan nada menghina. Anda. Pemuda berjubah putih itu diliputi kesedihan dan kemarahan. Matanya merah. Hentikan omong kosong itu. Berdiri saja di sana dan terima pukulannya. Saat Kaisar ini puas, aku mungkin akan melepaskanmu. Beiming Yuhu Wang tertawa dingin saat tubuhnya membesar. Dalam sekejap. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya ribuan kaki muncul dari udara tipis, seperti punggung gunung yang megah, menempati separuh langit di atasnya. Binatang buas yang menakutkan itu bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Melihat Yuhu Wang menampakkan tubuh aslinya, tubuh dan pikiran pemuda berjubah putih itu menegang. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan dewa palsu dan memasang penghalang pertahanan. Dia tidak berani gegabuh. Karena dia tahu bahwa dengan kebencian Yuhu Wang padanya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Manusia peliharaan, kaisar ini akan datang. Yuhu Wang tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat ekornya yang bersisik dan menghantamkannya ke arah penghalang pertahanan. Ledakan. Langsung. Suara yang memekakkan telinga terdengar di langit dan menyebar ke segala arah. Mengikuti dengan cermat. Gelombang udara destruktif dengan tempat ini sebagai pusatnya meluncur ke segala arah. Kekosongan terdistorsi dan gunung-gunung runtuh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka. Qin Fei yang juga membawa serigala bermata putih dan bersembunyi di kastil. Retakan. Pada saat yang sama. Penghalang pertahanan pemuda berjubah putih itu langsung hancur. Ekor raksasa Yuhu Wang menghantam dadanya. Dia benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Engah. Pemuda berjubah putih itu segera memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah di bawahnya seperti meteorit. Dengan suara keras, suara keras terdengar. Keributan ini sungguh luar biasa. Serigala bermata putih tidak bisa berkata-kata. Qin Fei yang berkata, Yuhu Wang sedang melampiaskannya. Serigala bermata putih berkata, Apakah kamu tidak takut hal itu benar-benar akan menghancurkan pohon willow? Tidak akan. Saya pikir itu masih memiliki rasa kesopanan. Qin Fei yang tersenyum. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin membunuh pohon willow sekarang. Alasannya adalah karena identitas pohon willow. Pohon willow adalah tetua dari Neterhal. Dia pasti tahu tata letak dan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Matahari Surgawi. Dengan dia di sisinya, itu akan menyelamatkan banyak masalah. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang tercengang. Karena memungkinkan untuk terbang ke sini, apakah itu berarti kastil dapat dikendalikan? Dia buru-buru mencobanya. Itu benar-benar mungkin. Ini jauh lebih nyaman. Di luar, Yuhu Wang dengan kejam menghancurkan pohon willow beberapa kali, menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Melihat betapa sengitnya itu, Qin Fei yang benar-benar takut pohon willow itu akan mati secara tidak sengaja. Dia buru-buru keluar untuk menghentikannya. Cukup. Saat itulah Yuhu Wang berhenti. Dia melayang di udara dan menatap liumu yang berada di ambang kematian. Matanya dipenuhi kegembiraan. Qin Fei yang terbang dan melihat luka di pohon willow. Dia terdiam. Bagaimana dia bisa menjadi hewan peliharaanmu setelah disiksa seperti ini? Yuhu Wang tertegun dan mengangguk. Ya, aku ceroboh. Lain kali aku akan lebih lembut. Ada waktu berikutnya. Ketika pohon willow mendengar ini, ia sangat marah hingga mengeluarkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia buru-buru berjongkok untuk memeriksa situasinya. Melihat itu hanya dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia menghela nafas lega. Berikutnya. Dia mengeluarkan pil penyembuhan, pil penambah tulang, dan pil generasi dan memasukkannya ke dalam mulut pohon willow. Yuhu Wang menghampiri dan bertanya, dia belum mati, kan? Qin Fei yang berkata tanpa daya, jika kamu terus seperti ini, bahkan jika dia tidak dipukuli sampai mati olehmu, dia akan dibuat marah olehmu. Dia pantas mendapatkannya. Dia memintanya. Yuhu Wang mendengus dingin. Ya, ya, ya. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak boleh dipukuli. Tapi lain kali, bersikaplah lebih lembut. Orang ini masih berguna untuk saat ini. Kata Qin Fei yang. Yuhu Wang mengatupkan bibirnya, dan berkata, baiklah, demi kamu, aku akan memberikan dia jalan keluar. Qin Fei yang tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengirimkan pohon willow ke kastil. Kemudian, dia membisikkan beberapa kata kepada Yuhu Wang. Ketika Yuhu Wang mendengar ini, ia langsung berkata dengan nada menghina, bukankah itu hanya tiga helai perasaan ilahi? Apa yang Anda takutkan? Serahkan saja pada kaisar ini. Terima kasih. Qin Fei yang berkata dengan penuh terima kasih. Sekarang tidak ada cara untuk menghidupkan kembali artefak suci, dia masih sedikit takut dengan perasaan ilahi Mutianyang. Tentu saja. Mutianyang juga tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, ular piton raksasa itu telah memberitahunya untuk tidak menggunakan akal sehatnya lagi. Namun, semuanya mengalami kecelakaan. Bagaimana jika Mutianyang menjadi putus asa? Oleh karena itu, dia harus memperingatkan Yuhu Wang dan membiarkannya bersiap. Saat Yuhu Wang sedang memukuli pohon wilau, di selatan negeri Iblis, ada sebuah danau besar yang jaraknya ribuan mil. Air danau itu jernih dan beriak. Di tepi danau, rerumputan dan pepohonan berwarna hijau dan tanaman obat ada di mana-mana. Semua ramuan obat ini memiliki prasasti roh berbentuk harimau. Saya tidak menyangka akan ada surga dalam keajaiban ini. Seorang pria muda bergumam sambil membenamkan kepalanya dan memetik ramuan obat itu. Matanya penuh sukacita. Orang ini adalah Mu Qing. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Dia segera berdiri dan melihat ke arah suara gemuruh, matanya penuh keterkejutan. Sepertinya itu adalah arah gerbang batu. Desir. Garis samar muncul di samping Mu Qing, dan berkata dengan heran, itu adalah kekuatan ilahi, mungkinkah itu Qin Fei Yang? Garis besar ini dibentuk oleh akal ilahi Mu Tianyang. Qin Fei Yang. Mu Qing terkejut. Mu Tianyang memandang Mu Qing dan berkata, kamu tidak mematamatai posisi Qin Fei Yang. Ini. Mu Qing tampak bingung. Mu Tianyang menjadi marah dan berteriak, sebelum memasuki objek dewa spasial, bukankah aku berulang kali memperingatkanmu untuk selalu memperhatikan gerakannya. Apakah kamu menganggap kata-kataku seperti angin yang melewati telingamu? Tuan, harap tenang. Meskipun mata surgawi adalah jiwa pertempuran, mataku perlu dibuka. Setelah menggunakannya dalam waktu lama, mataku akan lelah. Saat kami berada di luar, saat kami melacak Qin Fei Yang, mata kami mulai terasa tidak nyaman. Jadi setelah kamu pergi ke benda dewa spasial dan memastikan posisi Qin Fei Yang, kamu menutup mata surgawi dan membiarkan matamu beristirahat. Pada saat yang sama, kamu memetik beberapa tanaman obat. Mu Qing berkata dengan ketakutan. Jadi begitu. Mu Tianyang menyadari dan berkata, saya salah tentang Anda, maaf. Jika kata-kata ini didengar oleh mantan rakyatnya, rahang mereka pasti akan lepas. Raja yang selalu mendominasi dan sewenang-wenang itu akan meminta maaf kepada seseorang. Namun, dari titik ini, itu menunjukkan betapa dia menghargai Mu Qing. Terima kasih atas pengertian Anda, guru. Saya akan segera memeriksa posisinya. Mu Qing menyeka keringat dinginnya dan segera membuka mata surgawi untuk memeriksa posisi Qin Fei Yang. Sesaat kemudian, dia memandang Mutian Yang dan berkata, Qin Fei Yang memang ada di sana. Apa kamu yakin? Kata Mu Tianyang. Saya yakin. Saya tidak tahu kenapa, tapi ketika saya masuk ke sini, mata surgawi dapat menemukan posisinya dengan akurat. Mu Qing mengangguk. Kamu dapat menemukan posisinya secara akurat. Mungkinkah tempat ini sudah berada di luar jangkauan keajaiban? Mu Tianyang curiga. Mu Qing bertanya, kalau begitu sekarang, haruskah kita pergi dan menemukannya, atau? Mu Tianyang berkata, tidak pantas untuk menghadapinya secara langsung sekarang, tapi kita bisa pergi dan melihatnya, tapi yang terbaik adalah jangan biarkan dia mengetahui keberadaan kita. Saya khawatir itu sangat sulit dilakukan. Jangan bicara tentang Qin Fei Yang dulu, mari kita bicara tentang serigala bermata putih, indera penciumannya sama sensitifnya dengan hidung anjing. Mu Qing mengerutkan kening, wajahnya penuh kekesalan. Tidak. Ini sangat sederhana. Bahkan jika kita berdiri di depannya sekarang, dia tidak akan bisa menemukan kita. Karena di sini, benda suci spasial juga bisa dikendalikan. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Mu Qing sangat gembira. 1546. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Dia telah meninggalkan alun-alun dan menemukan sebuah gua tersembunyi di dekatnya. Dia duduk bersila di dalam dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Itu benar. Dia sedang memulihkan diri. Tetapi saat ini, dia dipenuhi luka, pakaiannya compang kemping, dan nafasnya sangat lemah. Namun luka-lukanya bukan disebabkan oleh serangan diam-diam dari binatang buas, melainkan oleh dirinya sendiri. Dia melakukan ini untuk memancing Mu Tianyang keluar. Karena apa yang dipikirkan Mu Tianyang, dia juga memikirkannya. Benda suci luar angkasa dapat dikendalikan di sini. Jika dia tidak berpura-pura menjadi lemah, bahkan jika Mu Tianyang datang, dia pasti akan bersembunyi di benda dewa luar angkasa. Bagaimanapun, Mu Tianyang hanya memiliki tiga halai kesadaran ilahi yang tersisa. Dia tidak berani tampil tanpa keyakinan mutlak. Mengenai apakah Mu Tianyang dapat menemukan tempat persembunyiannya saat ini, dia tidak khawatir sama sekali. Karena selama Mu Qing ada di sana, tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, dia bisa ditemukan. Waktu berlalu, luka di tubuh Qin Fei yang hampir sembuh total. Tetapi, Mu Tianyang tidak muncul. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah Yu Huang dan Willow Tri tidak mengeluarkan cukup banyak suara dan tidak memperingatkan Mu Tianyang? Haruskah dia membiarkan Yu Huang dan Willow Tri membuat masalah lagi? Tetapi, meskipun luka di tubuhnya akan segera sembuh, kulit Qin Fei yang masih pucat dan tidak berdaya. Ini memberi orang perasaan bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Namun nyatanya, dia tidak mengetahuinya. Mu Tianyang dan Mu Qing telah menemukannya dan sedang mengawasinya di dalam gua saat ini. Mereka juga khawatir Qin Fei yang sedang memasang jebakan untuk mereka, sehingga mereka tidak muncul. Mu Qing mengalihkan pandangannya dan memandang Mu Tianyang, bertanya, Tuhan, mungkinkah kami terlalu banyak berpikir? Terlalu banyak berpikir. Kalau begitu katakan padaku, dia memiliki kastilnya. Mengapa dia memulihkan diri di sini? Bukankah kastil lebih aman daripada di sini? Kata Mu Tianyang. Dari segi keamanan, tidak ada tempat yang bisa menandingi kastil. Alih-alih menggunakan kastil, kastil itu disembunyikan di dalam gua. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat biasa. Menurutku itu tidak penting. Bagaimanapun, kita bisa mengendalikan objek dewa spasial sekarang. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, kita bisa pergi begitu saja. Kata Mu Qing. Mu Tianyang merenung sejenak dan berkata, kalau begitu keluarlah dan ujilah. Hah. Mu Qing tercengang. Saat ini, saya hanya memiliki tiga helai kesadaran ilahi yang tersisa. Saya benar-benar tidak berani mengambil risiko. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika situasinya tidak tepat, aku akan segera menangkapmu dan membawamu ke benda suci spasial. Kata Mu Tianyang. Baiklah. Mu Qing mengangguk. Setelah kejadian terakhir kali, dia mempercayai Mu Tianyang tanpa syarat. Terakhir kali. Menghadapi paksaan Qin Feiyang, Mu Tianyang tidak menyerahkannya kepada Qin Feiyang, yang menunjukkan bahwa Mu Tianyang benar-benar tulus padanya. Suara mendesing. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan Mu Qing segera muncul di dalam gua. Begitu Mu Qing muncul, dia langsung menyerang Qin Feiyang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu akhirnya sampai di sini. Melihat Mu Qing muncul, Qin Feiyang juga tersenyum. Untungnya, dia tetap tenang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa melihat orang ini. Tapi begitu mereka melihat senyuman di wajah Qin Feiyang, Mu Qing dan Mu Tianyang terkejut. Ini benar-benar jebakan. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan benda suci spasial itu memancarkan kekuatan tak terlihat, yang langsung menangkap Mu Qing. Kemudian, Mu Tianyang siap menggunakan benda suci spasial untuk melarikan diri. Jangan gugup. Kali ini, aku membawamu ke sini bukan untuk berurusan denganmu, tapi untuk membicarakan sesuatu denganmu. Qin Feiyang bangkit dan berkata. Berbicara tentang sesuatu. Dalam benda ilahi spasial. Mu Tianyang dan Mu Qing saling memandang. Apa yang dimainkan bajingan ini kali ini? Qin Feiyang berkata dengan sangat tulus, saya benar-benar ingin membicarakan sesuatu dengan Anda, dan itu adalah hal yang sangat penting. Jika berhasil, itu akan baik untuk Anda dan saya. Mu Qing mengangkat alisnya dan memandang Mu Tianyang, berkata, lihat dia. Dia sepertinya tidak bercanda. Suatu hal yang sangat penting. Mu Tianyang bergumam, keluarlah dan bicaralah dengannya. Saya akan membantu Anda kapan saja. Oke. Mu Qing mengangguk. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan Mu Qing tiba-tiba muncul di depan Qin Feiyang. Di mana Mu Tianyang? Qin Feiyang bertanya. Mu Qing berkata, Yang mulia sedang beristirahat. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat berbicara dengan saya. Beristirahat. Qin Feiyang terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya pikir dia tidak istirahat, dia tidak berani keluar. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, saya sangat bersimpati padanya sekarang. Dewa perang yang bermartabat sebenarnya telah jatuh ke titik ini. Diam. Mu Qing berkata dengan marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah. Mu Tianyang memintamu untuk datang ke sini. Apakah itu berarti kamu bisa mewakilinya sepenuhnya? Kata Qin Feiyang. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Mu Qing berkata dengan tidak sabar. Qin Feiyang bertanya, Apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Di mana? Mu Qing curiga. Qin Feiyang berkata, Ini adalah dunia manusia. Sekelompok penduduk asli tinggal di sini. Apa? Orang Aborigin. Mata Mu Qing bergetar. Sejauh yang saya tahu, penduduk asli ini punya banyak kekayaan. Dan kekayaan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan seumur hidup Anda. Misalnya, tanaman obat, senjata dewa, dan seni dewa. Tujuan kunjungan saya sebenarnya untuk menjarah kekayaan ini. Kata Qin Feiyang, matanya bersinar. Mu Qing terdiam. Qin Feiyang berkata, Anda telah berada di sini selama beberapa jam. Saya yakin Anda telah melihat kehebatan tempat ini. Memang. Ada tanaman obat yang berharga di mana-mana di sini. Saya sudah memetik banyak. Mu Qing menganggu. Tunggu. Tiba-tiba. Mata Mu Qing memancarkan cahaya yang tajam. Dia menatap Qin Feiyang dan berkata, Bagaimana kamu tahu kita sudah berada di sini selama beberapa jam? Apakah Anda telah memata-mata kami? Jika aku memata-mataimu, aku tidak perlu memikirkan cara untuk memikatmu ke sini. Aku mengetahui semua ini karena indera penciuman serigala bermata putih. Ia dinilai dari indera penciumannya. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Hidung binatang ini lebih tajam dari hidung anjing. Mu Qing mengutuk secara diam-diam. Qin Feiyang mendesak, Saya tidak ingin membuang waktu, cepat ambil keputusan. Mu Qing terdiam. Tiba-tiba, Mu Tianyang muncul, memandang Qin Feiyang dan berkata, Apakah benar ada senjata ilahi dan seni ilahi? Jika kamu keluar lebih awal, kamu tidak perlu membuang banyak waktu. Qin Feiyang tersenyum tipis dan mengangguk. Ya, Konon ada juga senjata dewa yang sebanding dengan Chang Sui. Tubuh Mu Tianyang bergetar. Senjata ilahi yang sebanding dengan Chang Sui. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah dia akan mampu bersaing dengan Chang Sui dari Qin Feiyang di masa depan? Memikirkan hal itu, dia merasa bersemangat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Tidak mungkin dia bisa dibodohi oleh Qin Feiyang dengan mudah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah sumber beritanya dapat dipercaya? Qin Feiyang melambaikan tangannya dan pohon willow muncul. Meskipun dia dianiaya secara menyedihkan oleh Yu Huang, luka di tubuhnya pada dasarnya sudah berkeropeng, tapi dia masih sangat lemah. Dia adalah. Mu Tianyang memandang pohon willow dengan curiga dan bertanya pada Qin Feiyang. Muridnya berkontraksi. Itu sebenarnya adalah dewa palsu. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, dia penduduk asli di sini. Sekarang dia berada di bawah kendali kita. Dia benar-benar mengendalikan dewa palsu. Mu Tianyang dan Mu Qing terkejut. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka mengerti. Qin Feiyang menaklukkan Raja Serigal Emas dan menguasai kemampuan memiliki ki dan darah yang tak terbatas. Dia bisa secara paksa menghidupkan kembali Chang Sue dan kastilnya. Setelah kebangkitan Chang Sue dan kastil, sangat mudah bagi mereka untuk menekan dewa palsu. Mu Tianyang memandangi pohon willow dan bertanya, Apakah yang dia katakan itu benar? Itu benar. Pohon willow mengangguk. Mu Tianyang memandang Qin Feiyang dan bertanya dengan bingung, Saya sedikit bingung. Mengapa Anda meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda ketika Anda menemukan hal yang begitu baik? Qin Feiyang berkata, Saya baru saja mengatakan bahwa penduduk asli di sini terlalu kuat. Saya tidak bisa menangani mereka sendirian. Mu Tianyang berkata, Sekarang kamu bahkan dapat menghidupkan kembali Chang Sue. Apa yang kamu takutkan? Dulu aku bisa menghidupkannya kembali, tapi sekarang tidak bisa. Karena ki dan mutiara darah telah hancur. Ki dan mutiara darah diberikan kepadaku oleh Raja Serigal Emas. Mutiara itu dapat memberikan ki dan darah yang tak terbatas kepada orang-orang. Qin Feiyang berkata tanpa daya. Jadi begitu. Mu Tianyang tiba-tiba mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tunggu, bagaimana ki dan mutiara darah bisa pecah? Qin Feiyang berkata, Itu hancur saat aku bertarung dengan penjaga keajaiban. Apa? Kamu bertarung dengan ular piton raksasa itu lagi? Mu Tianyang terkejut. Ya. Ceritanya panjang. Jika kamu setuju, aku akan menceritakannya perlahan-lahan di jalan. Kata Qin Feiyang. Mu Tianyang melirik pohon willow. Setelah merenung sejenak, dia memandang Qin Feiyang, mengangguk, dan berkata, Oke, ayo bekerja sama, tapi ada syaratnya. Katakan. Kata Qin Feiyang. Saya tidak menginginkan harta lainnya. Saya hanya menginginkan artefak ilahi yang sebanding dengan Chang Sui. Jika kamu tidak setuju, jangan bicarakan itu. 1547. Kamu bertindak terlalu jauh. Untuk benda suci seperti itu, setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Jika dia menyetujuinya dengan mudah, Mu Tianyang dan semua orang akan curiga. Oleh karena itu, dia harus melakukan tawar-menawar dengannya. Mu Qing berkata, dilihat dari ekspresinya, itu pasti benar. Kalau begitu kita harus berjuang untuk inisiatif ini. Mu Tianyang berpikir dalam hati. Setelah itu, dia melihat ke arah Qin Feiyang dan berkata, Ini adalah satu-satunya syarat saya. Jika Anda tidak setuju, pergilah dan cari orang lain. Namun, saya yakin di antara orang-orang yang memasuki lantai pertama, selain saya, seharusnya tidak ada orang yang bisa membantumu. Mu Qing juga berkata dengan ketidakpuasan, Qin Feiyang, kamu sudah memiliki Chang Sui, mengapa kamu masih bertarung dengan kami? Omong kosong. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta karun seperti itu? Mengapa kita tidak melakukan pertukaran? Benda suci itu milikku, dan harta lainnya milikmu. Kata Qin Feiyang. Tidak. Mu Qing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Qin Feiyang berkata dengan marah, saya tidak bisa melakukan ini, dan saya tidak bisa melakukan itu. Apa yang kamu inginkan? Mu Qing berkata, kami hanya menginginkan benda suci itu. Anda. Qin Feiyang sangat marah. Kamu tidak mau. Selamat tinggal. Setelah Mu Tianyang selesai berbicara, dia membawa Mu Qing ke dalam benda dewa luar angkasa. Tunggu. Qin Feiyang berkata dengan tergesa-gesa. Keduanya muncul begitu saja lagi. Oke. Saya berjanji kepadamu. Tapi ingat, kamu hanya bisa mengambil benda suci itu. Kamu tidak bisa menyentuh benda lainnya. Jika kamu mengingkari janjimu, aku tidak akan sopan. Qin Feiyang mendengus dingin. Oke. Mu Tianyang mengangguk, menunjuk ke arah Mu Qing di sebelahnya, dan berkata, dia akan pergi bersamamu nanti. Bersikaplah sopan padanya. Dia. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Oke. Demi kamu, aku tidak akan mempermalukannya. Mu Qing mengepalkan tangannya dengan erat. Nada dan sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tenang. Kamu bukan tandingannya sekarang. Kamu hanya akan dirugikan jika bersaing dengannya. Mu Tianyang mengirimkan suaranya. Ya. Mu Qing menjawab secara diam-diam. Dia menekan amarah di hatinya dan mengendurkan tangannya. Mu Tianyang memandang Qin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam, Saya harap Anda tidak akan menimbulkan masalah dalam kerja sama ini. Qin Feiyang berkata, Itulah yang ingin saya katakan. Mu Tianyang menatapnya dalam-dalam dan kemudian menghilang tanpa jejak. Qin Feiyang melirik Mu Qing dan kemudian ke pohon willow. Memimpin. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata ke willow tree. Baiklah. Willow tree mengangguk, memahami niat Qin Feiyang. Mereka akan langsung menuju ke wilayah kerajaan matahari surgawi. Di pegunungan. Pohon willow di depan, Qin Feiyang dan Mu Qing di belakang, bergerak secepat kilat. Tiba-tiba, willow tree mengirimkan suaranya ke Qin Feiyang, Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang harusku beritahukan padamu sebelumnya. Apa itu? Qin Feiyang berkata diam-diam. Setiap kekuatan di sini memiliki totemnya masing-masing. Misalnya, Nether Hall memiliki totem naga iblis. Menara utama memiliki totem api. Kata pohon willow. Qin Feiyang bertanya, Apa totem kerajaan matahari surgawi? Willow tree diam-diam berkata, Naga emas bercakar lima. Naga emas bercakar lima. Qin Feiyang merenung. Menurut catatan kuno, Totem kerajaan matahari surgawi tampaknya adalah naga emas bercakar lima. Kalau begitu, Bukankah Mutian yang bisa mengenalinya? Jika dia dikenali, Bukankah rencananya akan gagal? Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk mengirim Mutian yang pergi dan menghancurkan totem itu terlebih dahulu. Willow tree berkata lagi, Kerajaan Qin Agung Anda juga memiliki totem di sini. Hmm. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada orang dari Kekaisaran Qin Besar di sini? Mengapa ada totem di sini? Qin Feiyang bingung. Itu dibuat oleh orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi. Mereka membuat totem naga ilahi ungu emas dan meletakkannya di jalan memasuki kota untuk diinjak-injak orang. Mereka melakukan ini untuk mempermalukan Kaisar Qin dan Kekaisaran Qin Besar. Willow tree mengirimkan suaranya. Tidak masuk akal. Qin Feiyang sangat marah. Naga ilahi ungu emas adalah totem Kerajaan Qin Besar. Itu dirancang secara pribadi oleh Nenek Moyang mereka ketika mereka menaklukkan dunia. Menginjak-injak totem. Itu sama saja menginjak-injak harkat dan martabat suatu bangsa. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Orang-orang ini sungguh tercelah. Bisa juga dilihat betapa sempitnya pemikiran orang-orang Kerajaan Matahari Surgawi. Apakah ada eksistensi setingkat dewa perang di Kerajaan Matahari Surgawi di sini? Qin Feiyang bertanya diam-diam. Tidak. Belum lagi Kekaisaran Matahari Surgawi, bahkan Liga Fangu dan Istana Fengtian tidak memiliki keberadaan setingkat dewa perang. Kata Pohon Willow. Mengapa? Qin Feiyang curiga. Ada begitu banyak monster tua, mengapa tidak ada makhluk setingkat dewa perang? Karena kekuatan iblis. Meskipun orang-orang yang terjerat oleh kekuatan iblis bisa menerobos ke level dewa palsu, mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke level dewa perang. Banyak sosok tak tertandingi yang tidak bisa lepas dari malapetaka di akhir masa hidup mereka. Pohon Willow menghela nafas. Yang disebut musibah di akhir umur seseorang adalah berlalunya umur seseorang. Kekuatan iblis. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan diam-diam memeriksa situasi di tubuhnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan kekuatan iblis. Tapi pada akhirnya, dia tidak menemukan kelainan apapun pada tubuhnya. Kekuatan iblis tidak dapat dilihat. Tetapi setelah kekuatan iblis menjeratmu, tanda tengkorak hitam akan muncul di dadamu. Kami akan menjadi kekuatan iblis. Willow Tree mengirimkan suaranya. Jadi seperti ini. Qin Feiyang menganggup menyadari. Tanda ini juga merupakan kuncinya. Ketika keajaiban tidak terbuka, tidak ada yang akan mempedulikannya. Tetapi pada saat keajaiban dibuka dan ditutup, terutama saat keajaiban ditutup, setiap kota di sini akan mendirikan pos pemeriksaan. Siapapun yang masuk dan keluar akan diperiksa untuk melihat apakah mereka memiliki kekuatan iblis. Kata pohon Willow. Ini tidak sulit untuk dipahami. Qin Feiyang diam-diam berkata. Alasan didirikannya pos pemeriksaan saat ini adalah karena hanya pada periode tersebut akan ada pendatang baru yang membobol. Selebihnya, keajaiban ditutup, jadi tidak perlu dilakukan pengecekan. Setelah berjalan sekitar setengah jam. Willow Tree tiba-tiba berhenti dan memandangi hutan terpencil yang jaraknya ratusan mil dengan mata penuh ketakutan. Apa yang salah? Qin Feiyang dan Muking memandangnya dengan curiga. Willow Tree berkata dengan suara yang dalam, di hutan terpencil itu, ada binatang sudogat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sebaiknya kita mengambil jalan memutar. Binatang dewasemu. Mata Muking bergetar, dan dia menganggup dan berkata, saya setuju. Mata Qin Feiyang berkilat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak setuju. Mengapa? Keduanya mengerutkan kening. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, saya kebetulan kekurangan tunggangan. Anda. Kamu benar-benar orang gila. Muking berkata dengan marah. Tanpa kidan mutiara darah, dia tidak dapat menghidupkan kembali artefak ilahi. Bagaimana dia bisa memprovokasi binatang sudogat? Bukankah dia sedang mencari kematian? Jika kamu tidak berani, pergilah ke depan dan tunggu kami. Qin Feiyang berkata dengan ringan, menoleh untuk melihat pohon willow, dan bertanya, binatang jenis apa itu? Itu adalah macan tutul dewa emas. Belum lagi kekuatan tempurnya, hanya saja kecepatannya lebih cepat dari milikku. Bahkan jika aku menggunakan seni dewa tambahan, aku tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Aku menyarankanmu untuk tidak memikirkan hal itu. Kata pohon willow dengan suara yang dalam. Wajah Muking menjadi pucat saat mendengar ini. Dia memandang Qin Feiyang dan berkata, kalau begitu, kita tidak bisa memprovokasi, saya dengan tegas menentang ide Anda. Apakah keberatanmu bermanfaat? Qin Feiyang meliriknya dengan jijik, lalu menata pohon willow dan berkata, pimpin jalan. Ini pohon willow ragu-ragu. Qin Feiyang terkejut dan berkata, saya tidak ingin mengatakannya lagi. Baiklah. Willow Tree menganggup tak berdaya, melangkah maju, dan bergegas menuju hutan terpencil. Qin Feiyang mengikuti dari belakang. Idiot, aku tidak layak jika kamu mati. Muking mencibir dan hendak pergi berkeliling. Tapi saat ini, suara Mutian yang terdengar di benaknya, ikuti mereka. Apa? Wajah Muking membeku. Setelah bersama begitu lama, apakah kamu tidak mengenal Qin Feiyang? Karena dia berani pergi, dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Sekarang, dia sudah memiliki dewasemu di sisinya. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kalau tidak, fondasinya akan menjadi semakin menakutkan. Selain itu, saya juga ingin tahu apakah Qi dan Mutiara darahnya rusak atau tidak. Dan tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia dikalahkan dan Qi dan Mutiara darahnya tidak rusak, dia pasti akan menunjukkannya. Kata Mutian yang dimengerti, saya akan segera menyusul. 1548. Qin Feiyang tidak terkejut sama sekali saat melihat Muking mengejarnya. Dia berkata sambil tersenyum mengejek, Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Huh. Muking mendengus dingin. Dia menoleh ke samping dan membuang muka. Qin Feiyang tertawa tanpa sadar. Ada sedikit kenangan di matanya. Dia berkata, Apakah kamu masih ingat adegan saat kita pertama kali bertemu di benua yang terlupakan? Muking mengerutkan kening. Dia memandang Qin Feiyang dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Qin Feiyang berkata, Bakat yang Anda tunjukkan saat itu bisa dikatakan mengejutkan. Muking berkata dengan marah, Apakah kamu mengejekku dengan cara terselubung? Tidak, tidak, Aku mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, Saya pikir kita bisa menjadi teman. Saya tidak menyangka situasinya akan seperti ini. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tampak sangat menyesal. Muking mencibir, Aku tidak layak menjadi temanmu. Tidak, tidak, tidak. Mata yang melihat segalanya jarang terjadi. Mereka yang memiliki mata yang melihat segalanya adalah orang-orang yang sangat kaya. Saya tidak layak menjadi teman mereka. Kata Qin Feiyang. Apa yang kamu coba katakan? Muking berkata dengan tidak sabar. Sebenarnya aku sangat ingin menjadi temanmu. Karena aku yakin jika kita berdua bergabung, Kita pasti akan lebih kuat darimu dan Mutianyang. Tetapi saya juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Kata Qin Feiyang. Muking berkata dengan dingin, Kamu tahu itu tidak mungkin dan kamu masih mengatakannya. Lebih baik mengatakannya dengan lantang. Singkatnya, jika suatu hari kamu bosan berada di sisi Mutianyang, Kamu boleh datang kepadaku kapan saja. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Muking mengabaikannya. Qin Feiyang tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya. Dia tidak benar-benar ingin merebut Muking dari Mutianyang. Sebaliknya, hal itu malah menanamkan benih konflik di hati Muking dan Mutianyang. Muking adalah orang yang sombong, begitu pula Mutianyang. Dua orang sombong yang sudah lama bersama pasti akan mengalami perselisihan. Dan gesekan ini akan menjadi benih dari benih ini, Yang memungkinkannya berkecambah secara bertahap. Begitu benih ini matang, Pasti akan menjadi sumbu yang menyebabkan keduanya rontok. Sesaat berlalu. Di bawah bimbingan Willow Tree, Mereka berdua akhirnya memasuki hutan terpencil. Begitu mereka memasuki hutan terpencil, Mereka merasakan aura putus asa. Aura ini berasal dari tengah hutan. Tidak ada binatang buas yang berani mendekati tempat ini. Apakah kita benar-benar akan masuk? Pohon Willow berhenti lagi dan menatap Kinfei Yang. Tentu saja. Kinfei Yang menganggup dan memimpin. Tanpa menyembunyikan auranya, Dia langsung menyerbu masuk. Berengsek. Willow Tree mengutup dan segera mengejarnya. Muking melihat sekeliling dan tidak mengikuti. Sebaliknya, Dia berlari ke gunung yang tingginya lebih dari seratus kaki Dan berdiri di puncak, Memandang Kinfei Yang dari jauh. Mengaum. Tiba-tiba, Raungan seekor binatang terdengar, Mengguncang langit dan bumi. Daun berterbangan kemana-mana. Kinfei Yang berhenti dan melihat ke depan. Melalui hutan, Samar-samar dia bisa melihat bayangan binatang yang samar-samar. Wajah Willow Tree pucat. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Ya Tuhan, Kenapa kamu tidak pergi? Tidak. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Battle key-nya meluncur dan berubah menjadi gelombang besar, Menerkam bayangan binatang itu. Retakan. Ledakan. Kemanapun ia melewatinya, Pohon-pohon besar akan tumbang sebagai responsnya, Dan tanah akan retak dan runtuh secara dahsyat. Beraninya kamu masuk ke wilayahku. Kamu mendekati kematian. Raungan marah meledak. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan ganas yang mengerikan menutupi langit Dan menerkam Kinfei Yang dan Mu King. Wajah pohon willow berubah. Dia buru-buru berdiri di depan Kinfei Yang Dan meledakan kekuatan ganas itu. Dengan ledakan keras, Badai apokaliptik muncul dari tanah Dan menyapu ke segala arah. Dalam waktu kurang dari sekejap. Area dalam radius seribu mil rata dengan tanah. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Debu mengepul dan pemandangannya hancur. Itu seperti tanah kematian. Mu King pun tidak luput. Gunung di bawah kakinya runtuh dengan suara keras. Seluruh tubuhnya terendam lumpur. Saat dia keluar lagi, Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Mereka bertengkar begitu cepat. Bajingan, apakah perlu bersikap tidak sabar? Melihat punggung Kinfei Yang yang sangat arogan, Mu King sangat marah hingga dia menjadi gila. Desir. Tiba-tiba, Cahaya kemasan melesat ke langit dan menampakkan tubuh aslinya. Itu adalah macan tutul emas. Panjang tubuhnya 5 hingga 6 meter dan anggota tubuhnya tebal serta kuat. Bulunya mempesona seperti daun emas. Mata kedua tinjunya juga bersinar dengan cahaya kemasan dan sangat mempesona. Auranya sangat kuat dan mengguncang langit dan bumi. Ia menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Mu King, Pohon Willow, dan Kinfei Yang. Mata emasnya dipenuhi amarah. Ketiga anak kecil ini sebenarnya berani datang dan memprovokasi. Kinfei Yang menatap macan tutul emas dan bertanya, Apakah kamu raja tempat ini? Nada dan tatapannya sombong dan mendominasi. Macan tutul emas sangat marah dan berteriak, Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tidak. Tapi aku menyukaimu. Jadilah tungganganku. Aku jamin kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik bersamaku daripada di sini. Kata Kinfei Yang. Eh. Macan tutul emas memandang Kinfei Yang dengan kaget seolah sedang melihat badut yang lucu. Tiba-tiba. Ia menyeringai dan berkata, Tentu, aku akan menjadi tungganganmu. Ini. Willow Tree dan Mu King sama-sama tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang baru saja mengatakannya dengan santai, dan dia benar-benar setuju. Tapi Kinfei Yang tidak berani gegabuh. Bagaimana mungkin binatang dewa bisa menyetujuinya dengan mudah? Pasti ada masalah. Namun, dia tidak terlalu peduli dan terkekeh. Kamu cukup bijaksana. Aku menyukainya, ikuti aku. Baiklah, berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku akan segera turun. Macan tutul emas juga tertawa gembira. Kemudian, perlahan terbang menuju Kinfei Yang. Tapi saat hendak mencapai Kinfei Yang, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan deretan taring tajam, dan menggigit ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, pohon willow, beri dia pelajaran. Saya. Wajah willow tree hampir berubah menjadi hijau, tapi dia hanya bisa gigit peluru. Bang-bang-bang. Ledakan. Satu manusia dan satu binatang bertabrakan beberapa kali di udara. Willow tree bukan tandingannya dan dikirim terbang. Kecepatan macan tutul emas lebih cepat dari kecepatan aslinya. Apalagi. Belum lama ini, dia dipukuli oleh Yu Huang dan vitalitasnya belum pulih. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan macan tutul emas? Macan tutul emas berdiri di udara, melirik pohon willow, dan memandang Kinfei Yang, kekuatan pengikut kecilmu tidak terlalu bagus. Mendengar ini, Kinfei Yang langsung marah karena malu. Dia melihat ke arah pohon willow dan berteriak, Saya awalnya berharap Anda akan mengalahkannya, tapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu tidak berguna. Anda dikalahkan olehnya hanya dalam beberapa gerakan. Saya. Willow tree bangkit dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kinfei Yang terbatuk-batuk, mengangkat kepalanya untuk melihat binatang dewa emas, dan berkata sambil tersenyum, Maaf, saya hanya bercanda sekarang, maaf mengganggu Anda, selamat tinggal. Dengan itu, dia bergegas ke sisi willow tree dan berteriak, Ayo pergi. Pergi ke mana? Pohon willow sedikit tercengang. Omong kosong, tentu saja kita akan kabur dari tempat terkutuk ini. Kinfei Yang memarahi dengan kesal. Melarikan diri. Pohon willow tertegun, dan segera meraih Kinfei Yang, menggunakan seni dewa tambahan, dan menghilang dalam sekejap mata. Dia sudah lama ingin melarikan diri, tetapi Kinfei Yang tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berani. Kamu melarikan diri begitu saja. Bagaimana dengan saya? Mu King tercengang. Kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan dan ingin melarikan diri. Apakah itu mungkin? Macan tutul emas tertawa mengejek dan mengejar Kinfei Yang. Mu King juga kembali sadar dan segera melarikan diri. Tapi tiba-tiba, macan tutul emas kembali dan berdiri di depan Mu King, berkata, Aku hampir melupakanmu, ikan kecil. Wajah Mu King berubah, dan dia buru-buru berkata, Senior, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah kamu akan datang jika kamu tidak mempunyai masalah? Apakah menurutmu aku idiot? Macan tutul emas tersenyum dingin, mengangkat cakarnya dan menamparkan Mu King. Kinfei Yang, kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mu King meraung lagi dan lagi, dan saat dia akan dibunuh, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jelas sekali. Mu Tianyang lah yang menyelamatkannya. Dan begitu Mu King tiba di benda dewa luar angkasa, Mu Tianyang segera mengemudikan benda dewa luar angkasa dan mengejar Kinfei Yang. Hilang. Macan tutul emas tercengang, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ia bergumam, itu sebenarnya benda dewa luar angkasa. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. 1549 Setelah macan tutul emas pergi, Kinfei Yang dan pohon willow berjalan keluar dari balik tumpukan batu. Ia terbang di atas kepala kami dan bahkan tidak memperhatikan kami. Teknik gaib anda sangat kuat. Willow 3 melihat ke arah kiri macan tutul emas dan berseru. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum. Baru saja. Setelah willow 3 membawanya pergi, dia segera mengaktifkan teknik gaib. Dengan kata lain, dia dan pohon willow masih berada di sarang macan tutul emas. Willow 3 mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu melakukan ini? Itu karena totemnya. Jika kita tidak menghancurkan totemnya terlebih dahulu, Mutian yang pasti akan mengenalinya. Sebenarnya, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki totem. Kinfei Yang berkata tanpa daya. Jadi begitu. Willow 3 tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum masam, Saya tidak menyangka totem itu begitu penting. Kalau begitu ayo cepat. Kata Kinfei Yang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dengan enam pola ramuan dan melemparkannya ke pohon willow. Enam pola ramuan. Pohon willow tercengang. Ayo cepat. Desak Kinfei Yang. Oke oke oke. Willow 3 menganggup berulang kali dan meminum pil penyembuhan. Kemudian, dia mengambil Kinfei Yang dan menggunakan teknik tambahan untuk menghilang secepat kilat. Dalam perjalanan, Liu Mu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kinfei Yang curiga. Willow 3 berkata, Apakah Anda menyempurnakan ramuan ini? Ya. Kinfei Yang menganggup. Luar biasa. Seru pohon willow. Kinfei Yang berkata dengan ringan, Apa yang menakjubkan tentang ini? Saya bisa menyempurnakannya dengan tujuh pola ramuan. Cek cek cek. Pohon willow tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya bakat kultifasinya yang sangat mengerikan, bahkan bakat alkimianya juga sangat mengerikan. Bagaimana orang lain bisa bertahan? Kinfei Yang tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia menunduk dan merenung. Apa yang kamu pikirkan? Pohon willow curiga. Berbicara tentang elixir veins, saya memikirkan elixir fire. Apakah ada api pil kelas delapan di sini? Kinfei Yang bertanya. Ada. Kata pohon willow tanpa ragu-ragu. Ada. Kinfei Yang menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan gembira, di mana? Aula Netterku memiliki pil api bintang delapan. Kekaisaran Matahari Surgawi dan Menara Utama juga memilikinya. Bahkan dikatakan ada orang di Liga Fangu dan Istana Fengtian yang mengendalikan api alkimia tingkat sembilan. Kata pohon willow. Peringkat ke sembilan. Napas Kinfei Yang menjadi cepat. Jarang sekali melihat api alkimia tingkat tujuh di luar, tapi ada api alkimia tingkat sembilan di sini. Ini benar-benar tempat yang penuh peluang. Setelah menenangkan diri, Kinfei Yang berkata, ceritakan secara detail tentang situasi kerajaan Matahari Surgawi di sini. Pertama, dia pasti akan memulai dengan Kekaisaran Matahari Surgawi. Di satu sisi, itu karena Kekaisaran Matahari Surgawi dan Kekaisaran Kin Besar mempunyai dendam. Di sisi lain, itu karena orang-orang Kekaisaran Matahari Surgawi menginjak-injak totem Kekaisaran Kin Besar, yang membuatnya sangat marah. Populasi Kekaisaran Matahari Surgawi sangat besar. Ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang paling banyak penduduknya. Ibu Kota Kekaisaran mereka terletak di selatan tempat ini, dan ada delapan dewa palsu yang mengawasinya. Tentu saja ada banyak ranker Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya. Dan tempat yang kita tuju sekarang disebut Kota Bunga Persik. Kota Bunga Persik dibangun di tepi negeri Iblis. Mengenai asal-muasal Kota Bunga Persik, ceritanya panjang, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Kamu juga tahu bahwa ada banyak harta karun di negeri Iblis, jadi tidak ada kekurangan orang yang memasuki negeri Iblis untuk mencari harta karun. Tentu saja, mereka hanya berani mencari harta karun di pinggiran dan tidak berani masuk lebih dalam. Namun meski begitu, setiap orang masih bisa menemukan banyak harta berharga. Pada awalnya, Kota Bunga Persik hanyalah tempat sementara bagi semua orang untuk memulihkan diri. Tetapi karena semakin banyak orang datang untuk mencari harta karun, tempat penyembuhan asli secara bertahap meluas. Pada akhirnya, itu menjadi kota yang menempati area seluas lebih dari 10 mil. Kata Pohon Willow. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup dan bertanya, lalu siapa yang bertanggung jawab atas Kota Bunga Persik? Tidak ada yang bertanggung jawab atas Kota Bunga Persik. Itu karena kota ini dibangun oleh teman-teman dari seluruh dunia. Tapi di Kota Bunga Persik, ada aturan yang disetujui semua orang. Tidak ada yang diizinkan menghancurkan kota. Kata Pohon Willow. Tidak ada yang boleh menghancurkan. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Willow Tree menganggup dan berkata, jika ada yang berani menghancurkan, mereka akan diburu oleh semua orang di kota. Bagaimana dengan membunuh orang? Kinfei yang bertanya. Willow Tree tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Selama mereka tidak menghancurkan kota, tidak apa-apa. Kinfei yang menganggup. Dan di Kota Bunga Persik, Aula Neter, Kekaisaran Matahari Surgawi, dan Menara Utama semuanya memiliki benteng. Tujuan utamanya adalah untuk membeli harta karun langka dari para pemburu harta karun itu. Inilah yang disebut perampasan sumber daya. Kata Pohon Willow. Kinfei yang bertanya, bagaimana dengan Liga Fangu dan Istana Fengtian? Willow Tree menggelengkan kepalanya dan berkata, Kedua kekuatan Transcendental ini meremehkan bersaing dengan kita karena keduanya menempati area terlarang dengan sumber daya yang tidak ada habisnya. Ada berapa banyak area terlarang di sana? Kinfei yang curiga. Karena keduanya menempati area terlarang, Negeri Iblis jelas bukan satu-satunya area terlarang. Empat. Itu adalah Gunung Hantu, Lembah Penyegel Jiwa, Laut Neter, dan Negeri Iblis tempat kita berada. Istana Fengtian dan Liga Fangu bercokol di Lembah Penyegel Jiwa dan Laut Neter. Kata Pohon Willow. Bagaimana dengan Gunung Hantu? Kinfei yang bertanya. Gunung Hantu adalah tempat di mana orang mati dikuburkan. Mereka yang telah mencapai akhir umurnya akan dikuburkan di sana pada akhirnya. Namun, tidak sembarang orang bisa dimakamkan di sana. Pertama-tama, kamu harus memiliki budidaya Dewa Palsu. Kedua, Anda harus dari Istana Fengtian dan Liga Fangu. Saya tidak memiliki kualifikasi ini. Saya bahkan belum pernah ke sana karena pintu masuknya dijaga oleh Liga Fangu dan Istana Fengtian. Karena itulah tempat ini menjadi kawasan terlarang. Kata Pohon Willow. Kalau begitu, bukankah Gunung Hantu adalah pemakaman pribadi Istana Fengtian dan Liga Fangu? Kata Kinfei yang. Bisa dibilang begitu. Pohon Willow mengangguk. Kedua kekuatan ini benar-benar mendominasi. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Itu benar. Tiga dari empat area terlarang telah ditempati oleh mereka. Sisa Tanah Iblis tidak cukup untuk Pavilion Neter, Kekaisaran Tianyang, dan Pagoda Utama. Belum lagi, ada sepuluh binatang tingkat Dewa Palsu yang menjaga Tanah Iblis ini. Bahkan di antara tiga kekuatan, selain Dewa Palsu sepertiku, murid lainnya tidak berani masuk. Singkatnya, memiliki tinju yang kuat adalah cara raja. Willow Tree menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kinfei yang setuju dengan kalimat ini. Hanya tinju yang kuat yang berhak mendominasi. Setelah berpikir sejenak, Kinfei yang bertanya lagi, lalu, selain berbagai kekuatan, apakah ada orang lain di sini, seperti seorang kultifator tunggal? Ya. Karena terlalu banyak batasan jika Anda bergabung dengan kekuatan besar. Lagi pula, kamu harus berpartisipasi dalam perselisihan kekuatan besar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa kehilangan nyawamu. Jadi, banyak orang lebih memilih menjadi seorang kultifator tunggal. Faktanya, bagi mereka yang memiliki bakat rata-rata, kekuatan besar tidak sabar menunggu mereka pergi karena hanya membuang-buang sumber daya untuk mengolahnya. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun bereproduksi, lebih dari separuh orang di sini adalah petani tunggal. Kata pohon willow. Kinfei yang menganggup dan berkata, lalu, apa nama lengkap dunia kecil ini? Dunia kura-kura hitam. Kata pohon willow. Dunia kura-kura hitam. Kinfei yang bergumam. Willow tree sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi serius. Ada juga sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Apa? Kinfei yang curiga. Willow tree berkata, ada aturan lain di dunia kura-kura hitam. Aturan ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa membunuh binatang setingkat dewa palsu. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Willow tree menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ini adalah perintah Liga Fangu dan Istana Fengtian. Setiap orang harus mengikutinya. Kinfei yang bingung. Mengapa Liga Fangu dan Istana Fengtian mengeluarkan perintah seperti itu? Apa hubungan binatang suci di sini dengan mereka? Kinfei yang berkata, bagaimana dengan binatang lainnya? Terserah kamu, asal kamu punya kemampuan. Pohon willow tersenyum. Mengerti. Kinfei yang mengangguk sambil berpikir. Saat mereka sedang berbicara. Willow tree memimpin Kinfei yang sejauh ratusan ribu mil. Pohon willow cukup akrab dengan negeri iblis, jadi ketika dia menemukan wilayah binatang dewa, dia melewatinya terlebih dahulu. Binatang buas lainnya tidak menimbulkan ancaman baginya, jadi dia tidak terhalang sepanjang perjalanan. Ledakan. Setengah jam lagi berlalu. Suara pertempuran perlahan terdengar dari kiri depan. Dan dia bisa merasakan aura manusia. Hmm. Willow tree mengangkat alisnya dan bergumam, meskipun ini bukan lagi area pusat, ini masih merupakan area terdalam dari negeri iblis. Mengapa ada orang di sini? Dia memandang Kinfei yang dan bertanya, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kinfei yang melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada binatang setingkat dewa palsu di dekat sini? Tidak. Sepuluh binatang tingkat dewa palsu semuanya berada di area pusat. Tetapi jika terlalu banyak kebisingan, mereka akan ditarik keluar. Kata pohon willow. Kinfei yang mendengar ini, berpikir sejenak, dan mengangguk, kalau begitu ayo pergi dan lihat. Oke. 1550. Gemuruh. Retakan. Di langit di atas hutan, dua sosok bertarung dengan ganas, menyebabkan langit menjadi gelap. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Rambut putih ke abu-abuannya berkibar di belakangnya, menimbulkan suara gemerisik. Tubuhnya juga dikelilingi api putih ke abu-abuan. Nyala api ini sebenarnya membawa aura kematian. Sekilas, dia seperti dirasuki oleh dewa kematian. Ini membuat orang merasa takut dan gentar. Wanita itu adalah seorang wanita berkulit putih. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Kedua budidaya mereka telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Namun sebagai perbandingan, kekuatan pemuda berpakaian ungu jauh lebih kuat dibandingkan wanita berpakaian putih. Siapa kamu? Kamu sangat kuat. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya di kota bunga persik? Wanita berpakaian putih itu berteriak sambil mati-matian melawan dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan kaget dan marah. Kota bunga persik. Pemuda berpakaian ungu itu tertegun dan berkata, Apa sebenarnya kota bunga persik itu? Kamu bahkan tidak tahu kota bunga persik. Mungkinkah? Wanita berpakaian putih itu memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan heran. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Tidak peduli siapa saya. Serahkan saja kidan darahmu dengan patuh. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan sangat tampan. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang mengejutkan, seperti iblis. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan marah, Mengapa kamu menginginkan kidan darahku? Apakah aku punya dendam padamu? Tidak. Kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu karena menabraku. Pemuda berpakaian ungu itu tertawa sinis. Api putih keabu-abuan itu seperti gelombang besar, menenggelamkan langit. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Kemanapun gelombang besar itu lewat, apakah itu binatang buas di sekitarnya, bunga, dan pepohonan di sekitarnya, ki, darah, dan esensi mereka dengan cepat terkuras dan layu. Itu seperti wabah yang mengerikan. Kamu sudah keterlaluan. Wanita berpakaian putih itu sangat marah. Mereka baru saja bertemu secara kebetulan, tapi dia benar-benar memaksanya untuk menyerahkan ki dan darahnya tanpa penjelasan apapun. Bukankah ini perilaku setan? Dia mengangkat tangannya dan mendorong dengan kuat. Pertempuran ki melonjak. Kera kekerasan yang besar meraung saat ia menyerang. Kera yang kejam itu tingginya ratusan kaki. Ia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu seperti kera iblis kuno. Keganasannya sangat mengerikan. Semut. Pemuda berpakaian umu itu tersenyum menghina, dan nyala api putih ke abu-abuan padam. Saat kera yang kejam itu tenggelam dalam api, ekspresi wanita berpakaian putih itu berubah. Dia bisa merasakan nyala api itu merampas energi kera yang kejam itu. Kera kekerasan terbentuk dari pertempuran ki. Di bawah penjarahan api, kera yang kejam itu roboh dalam kehampaan dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Adapun betelki yang tersebar, itu sepenuhnya diserap oleh api, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Bagaimana ini mungkin? Wanita berjubah putih itu tercengang. Tidak hanya dapat menjarah esensi darah binatang dan esensi tumbuhan, ia bahkan dapat menjarah betelki. Apakah orang ini benar-benar setan? Memikirkan hal ini, mata wanita berpakaian putih itu dipenuhi ketakutan. Dia berbalik dan mengambil langkah misterius, terbang seperti kilat. Tak satupun mangsa yang kukunci mampu melarikan diri. Pemuda berjubah umu itu mencibir dan menjulurkan lidah merahnya seperti iblis dari neraka. Suara mendesing. Saat berikutnya. Dia berubah menjadi cahaya putih ke abu-abuan dan menyusul wanita berpakaian putih itu dalam beberapa kedipan mata. Tangannya yang besar seperti cakar setan, meraih kepala wanita berpakaian putih itu. Dengan suara retak, tengkorak wanita berpakaian putih itu hancur. Kelima jarinya terbenam di kepalanya. Gelombang sari darah mengalir ke tubuh pemuda berjubah umu itu melalui kelima jarinya seperti air pasang. Haha. Perasaan ini sangat bagus. Dengan keterampilan iblis ini, cepat atau lambat aku akan mendominasi dunia. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Pemuda berjubah umu itu tertawa liar. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu berubah menjadi mayat kering. Matanya yang marah dipenuhi ketakutan dan keputus asaan sebelum kematian. Sampah. Pemuda berjubah umu itu membuang mayat wanita berpakaian putih itu lalu melirik ke arah hutan di bawah. Dia mencibir dan berkata, siapa yang akan menjadi mangsa selanjutnya. Jangan membosankan seperti kali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Segera. Dua sosok menerobos udara dan tiba. Itu adalah Kinfei yang dan pohon willow. Sial, ini terlalu kejam. Saat melihat mayat wanita itu, mata willow tree membelalak kaget. Namun, Kinfei yang mengerutkan kening. Apa yang salah? Willow tree kembali sadar dan menatapnya dengan curiga. Saya sangat paham dengan cara dia meninggal. Dan di sini, Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat kekehampaan. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata, saya juga familiar dengan aura yang tersisa di sini. Siapa? Pohon willow terkejut. Suge Mingyang. Kinfei yang mengucapkan kata demi kata. Orang ini benar-benar tidak mati. Dia sebenarnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Suge Mingyang. Willow tree tertegun dan berkata dengan heran, apakah orang yang kamu katakan tidak bisa dibunuh? Kinfei yang menganggup dan mengerutkan kening, saya membunuhnya tiga kali, tetapi setiap kali dia kembali dari kematian. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia melakukannya. Willow tree diam-diam terdiam. Dia tidak mati setelah dibunuh tiga kali. Apakah dia reinkarnasi seekor kecoa? Tunggu. Tiba-tiba. Dia memandang wanita berpakaian putih itu. Karena kidan darahnya telah terserap seluruhnya, dia tidak hanya berubah menjadi mumi, bahkan wajahnya pun menjadi sangat tua. Sekilas sulit untuk mengenalinya. Namun, Willow tree merasa dia agak familiar. Dia dengan hati-hati mengidentifikasi wanita itu sejenak dan berseru, dia sebenarnya adalah Muying. Muying. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa itu? Seseorang dari Kerajaan Matahari Surgawi. Dia salah satu orang yang bertanggung jawab atas benteng di kota Bunga Persik. Kata pohon Willow. Jadi seperti itu. Kinfei yang menganggup menyadari. Willow tree tertawa sinis, Sugei Mingyang membunuh seseorang dari Kekaisaran Matahari Surgawi. Jika orang lain dari Kekaisaran Matahari Surgawi mengetahuinya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Apa maksudmu? Kinfei yang memandangnya. Karena Sugei Mingyang ini tidak bisa dibunuh, sebaiknya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Kata Willow tree, matanya bersinar. Ide bagus. Namun, kita perlu memiliki bukti nyata. Kinfei yang merenung sejenak, memandang pohon willow dan bertanya, bisakah kita menggunakan kristal gambar di sini? Karena mereka bisa terbang ke sini dan mengendalikan kastil, maka mereka seharusnya bisa menggunakan image kristal. Ya. Pohon willow mengangguk. Kalau begitu, itu mudah. Kinfei yang tersenyum, memanggil serigala bermata putih, dan berkata, cepat lacak keberadaan Sugei Mingyang. Oke. Serigala bermata putih mengangguk, berdiri, mengendus dengan hati-hati, dan menunjuk ke arah di mana Sugei Mingyang pergi, dan berkata, di sana. Ikuti dia. Kinfei yang tersenyum tipis. Willow tree melambaikan tangannya, menggulung Kinfei yang dan serigala bermata putih, dan segera mengejar Sugei Mingyang. Willow tree adalah dewa palsu, dan dia telah menguasai seni dewa tambahan. Seberapa menakjubkan kecepatannya. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Dia membawa Kinfei yang dan serigala bermata putih, dan menyusul Sugei Mingyang. Namun dia tidak membeberkan keberadaannya. Dua orang dan seekor serigala bersembunyi di hutan di bawah, diam-diam mengikuti. Suara mendesing. Segera. Seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan mereka. Willow tree memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, dia berasal dari menara utama, bernama Mo Ye. Dia juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas benteng menara utama di kota Bunga Persik. Serigala bermata putih berkata, dia juga harus dibunuh oleh Sugei Mingyang. Kinfei yang tertawa, jadi, segera persiapkan image kristal untuk merekamnya. Willow tree menganggup dan segera mengeluarkan image kristal. Sugei Mingyang juga melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, dan cahaya haus darah melintas di matanya. Tapi kemudian, auranya benar-benar terkendali. Matanya juga melembut. Orang tua berpakaian hitam itu juga memperhatikan Sugei Mingyang. Meskipun Sugei Mingyang tampak tidak berbahaya, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak lengah. Karena seseorang yang bisa berjalan jauh ke dalam negeri iblis pasti bukanlah orang yang sederhana. Pria tua. Sugei Mingyang maju untuk menyambutnya dan menangkupkan tangannya. Anda. Orang tua berpakaian hitam itu berhenti di depan Sugei Mingyang dan menatap wajah asing ini dengan curiga. Sugei Mingyang tersenyum dan berkata, Junior adalah Sugei Mingyang. Saya ingin bertanya kepada Anda, Pak tua, bagaimana cara saya sampai ke kota Bunga Persik? Sugei Mingyang. Orang tua berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sugei Mingyang bertanya dengan curiga, Orang tua, apakah ada masalah? Tidak-tidak. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa, Kota Bunga Persik ada di barat, Kamu bisa melihatnya ketika kamu keluar dari negeri iblis ini. Terima kasih. Junior akan pergi. Sugei Mingyang menangkupkan tangannya dan melewati lelaki tua berpakaian hitam itu. Saat mereka berpapasan, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Tetapi pada saat yang sama, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Sugei Mingyang, berkata, Tunggu. Sugei Mingyang tertegun, dia menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya, Orang tua, Apakah ada hal lain? Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi lebih waspada, dan dia berkata, Kamu berasal dari vaksi mana? Kenapa kamu tidak tahu kota Bunga Persik? Fraksi yang mana? Sugei Mingyang tertegun dan bertanya, Apakah ada banyak vaksi lain di sini? Ini. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menegang, dan dia berkata, Kamu dari dunia luar. Itu benar. Sugei Mingyang tidak menyangkalnya. Lalu dari mana asalmu? Benua yang terlupakan, atau kekaisaran kin besar? Orang tua berpakaian hitam itu bertanya. Bahkan benua yang terlupakan dan kekaisaran kin besar pun tahu. Sugei Mingyang terkejut dan berkata, Orang tua, Dimanakah sebenarnya tempat ini? Dan siapa anda? Orang tua berpakaian hitam berkata, Jawab pertanyaan orang tua ini dulu. Tidak, tidak, tidak. Sugei Mingyang hanya berbalik, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, Kamu harus menjawab pertanyaanku dulu, lalu aku akan menjawab pertanyaanmu. Tatapan lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi gelap. Huh, aku benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi. Sugei Mingyang menggelengkan kepalanya, cahaya ganas melintas di matanya, dan api putih keabu-abuan juga keluar dari tubuhnya. Aura kematian langsung menyelimuti sekeliling. Orang tua berpakaian hitam itu terkejut, dan dia mundur seperti kilat. Sugei Mingyang mengejarnya dan tertawa, Saya, Sugei Mingyang, selalu menginterogasi orang lain, tidak ada yang punya nyali untuk menginterogasi saya. Kurang ajar. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh melonjak di mata Sugei Mingyang, dan api putih keabu-abuan seperti tsunami, melonjak ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Orang tua berpakaian hitam itu tidak berani gegabuh, dan segera melakukan serangan balik. Namun, sama seperti wanita berpakaian putih sebelumnya, teknik pertarungan yang dia kembangkan dengan cepat dilahap oleh api putih keabu-abuan.